Meskipun kekuatan tempur ilusi beruang terbang tidak sekram beruang terbang sungguhan, ia pasti memiliki kekuatan tempur setengah abadi. Yang terpenting, ia terlihat besar dan gemuk, namun gerakannya sangat cepat dan lincah. Sungai Keinginan Matahari Raksasa berputar ke kiri dan ke kanan, mencoba melewati ilusi beruang terbang dan langsung menyerang Fang Yuan dan yang lainnya, mengamankan kemenangan. Namun hal itu masih terhalang oleh ilusi beruang terbang. Ilusi beruang terbang, bahkan tanpa kendali Fang Yuan, memiliki kecerdasannya sendiri dan sangat licik, ia dapat bertarung sendiri. Huh! Cakar beruang besar yang gemuk itu menghantam dengan keras, membawa serta suara angin. Bang! Kehendak Matahari Raksasa yang seperti pasir emas dihancurkan oleh cakar beruang, berubah menjadi percikan emas dan menghilang di udara. Tapi itu hanya sebuah cabang. Sungai emas Kehendak Matahari Raksasa bagaikan ular piton raksasa, melingkar erat di sekitar ilusi beruang terbang. Pada saat yang sama, ia terbelah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya, menyerang ilusi beruang terbang. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Kehendak Matahari Raksasa terbelah dan bergabung kembali, berubah sesuka hati, ilusi beruang terbang tidak mampu menahannya. Namun keinginan Jayen Sun juga terjerat, tidak mampu menghadapi orang yang paling penting, Fang Yuan. Kehendak Matahari Raksasa mewarisi sebagian dari kecerdasan pertempuran yang mulia abadi. Ia menilai situasi dan memahami dengan jelas, untuk membunuh Fang Yuan, ia perlu menggunakan setidaknya setengah dari sungai kemauan. Tapi separuh sisanya bukanlah pertandingan ilusi beruang terbang. Jika menyerang dengan paksa, inisiatifnya akan hilang. Jika Fang Yuan mundur dengan bola lampu warisan yang sebenarnya, dia akan mengulur waktu. Ketika ilusi beruang terbang menghancurkan kehendak Matahari Raksasa yang terjerat dengannya, maka situasinya akan berbahaya. Kerugian dari pemisahan secara acak, keinginan Jayen Sun telah merasakannya sebelumnya ketika dia mengeluarkan domain rahasia warisan yang sebenarnya. Pada waktu itu, Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca di tangannya untuk melawan sebagian kecil keinginan Matahari Raksasa. Pada akhirnya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar, sehingga keinginan Jayen Sun mengambil resiko yang sangat besar dan membayar harga yang mahal, namun hanya mampu merebut kembali panggung manusia pohon. Ekspresi Henry Fang serius. Dia mempertahankan bola cahaya warisan yang sebenarnya, menunda perluasan kehendak Matahari Raksasa, sambil mengamati pertempuran. Jika Jayen Sun akan berpencar untuk menyerang, itu bagus. Sayangnya, ia tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Fang Yuan mengamati untuk waktu yang lama. Melihat pertarungan antara keinginan Matahari Raksasa dan ilusi beruang terbang sedang berlangsung, namun tidak ada tanda-tanda mereka akan berpisah, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Jika lawannya tidak melakukan kesalahan, situasi Fang Yuan akan menjadi semakin berbahaya. Sekarang, mayoritas wasiat Jayen Sun keluar dari gedung. Tolak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, lindungi Menara 88.Zenyang. Hanya dua bagian yang tersisa. Bagian lainnya terjerat dengan hantu beruang terbang. Bagian lainnya bertarung melawan keinginan Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng, menyempurnakan Menara 88.Zenyang tanpa henti. Warisan tertinggi yang mewakili kepemilikan Menara 88.Zenyang awalnya hanya memiliki sedikit warna emas. Tapi sekarang, cahaya kemasan itu telah meluas hingga seukuran telapak tangan. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng telah mengeluarkan semua potensi mereka, dan tubuh mereka gemetar. Wajahnya pucat, dan dia berkeringat banyak. Namun sulit untuk menolak momentum ekspansi keinginan Matahari Raksasa. Keinginan Jayen Sun benar-benar terlalu kuat. Saat melawan, Tai Bai Yunseng merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang mengjulang tinggi, tidak berdaya dan putus asa. Bahkan iblis dengan kemauan besi seperti Fang Yuan merasakan sedikit rasa kecewa di hatinya. Jika situasi terus berkembang seperti ini, cepat atau lambat, kehendak Matahari Raksasa akan berhasil meluas, dan mendapatkan kembali kendali atas Menara 88.Zenyang. Pada saat itu, Fang Yuan dan yang lainnya pasti akan mati secara tragis. Dia harus melakukan sesuatu. Namun, Fang Yuan sudah terjebak dalam warisan sejati tertinggi ini dan tidak bisa pergi. Kekuatan tempur terbesarnya adalah hantu beruang terbanggu, dan dia telah menggunakannya. Tai Bai Yunseng adalah sekutu sementara yang telah dia tipu, tapi seperti Fang Yuan, mereka sudah bertarung berdampingan melawan keinginan Jayen Sun, dan tidak bisa membebaskan diri. Dapat dikatakan bahwa selain jangkrik musim-semi musim gugur, Fang Yuan telah menggunakan semua kartu asnya. Apakah aku benar-benar harus mengaktifkan Spring Autum Cicada lagi? Sebuah pemikiran melintas di benak Fang Yuan. Namun tak lama kemudian, dia menolak gagasan itu. Jangkrik musim-semi musim gugur bukan lagu abadi yang dijamin sukses, ada kemungkinan gagal. Keberuntungan kematian hitam pada diriku begitu dalam. Begitu aku meledakkan diri, sisa wasiatku akan mundur ke jangkrik musim-semi musim gugur, dan kembali ke sungai waktu, aku pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan tidak ada 10 dari 10 peluang untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa keluar dari kesulitan ini? Huh, Fang Yuan, kita tidak bisa melakukan ini, ayo mundur. Jika kami menggunakan perjalanan abadi-abadi, kami dapat kembali ke tanah terberkati Anda. Taibai Yunseng menyarankan dari samping. Apakah dia benar-benar harus mundur? Belum lagi fakta bahwa dia tidak peduli, keinginan Jayansun dapat dengan cepat menguasai menara 88.zenyang. Pada saat itu, dengan halangannya, apakah dia masih dapat mengaktifkan perjalanan abadi-abadi? Bahkan jika dia berhasil mundur, apakah dia bersedia? Fang Yuan tidak bersedia. Dia telah membuat rencana terlalu lama, dia telah membuat rencana dan membuat rencana begitu lama, dia hampir menang, kekayaan dan keuntungan yang sangat besar ada di hadapannya, tetapi tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Aku benar-benar tidak rela, tunggu. Ekspresi Fang Yuan berubah, dia memikirkan Mahong Yun. Saya tidak punya kartu di tangan saya, tapi saya bisa menggunakan bidak catur ini. Inspirasi terlintas di benaknya, Fang Yuan tidak lagi ragu-ragu, dia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan warisan sejati tertinggi. Kemana kita akan pergi? Tai Bai Yun-seng dengan cepat bertanya. Ikuti saja aku. Fang Yuan hanya menjawab. Memperbaiki perjalanan abadi ada di pelukannya, dia telah menyempurnakannya lagi. Bahkan jika Tai Bai Yun-seng ingin mundur, tanpa kerjasama Fang Yuan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai meraung, menyebar dan menyebar, tetapi segera mengembun kembali menjadi satu, melewati hantu beruang terbang dan menyerbu menuju Fang Yuan dan Tai Bai Yun-seng. Hantu beruang terbang bereaksi dan mengejar mereka. Fang Yuan mencibir, mengubah arahnya. Setelah ketiga belah pihak bertukar posisi, hantu beruang terbang kembali berada di belakang Fang Yuan. Fang Yuan bertarung dan bergerak, kedua belah pihak bertarung dan berhenti. Kadang-kadang, kehendak matahari raksasa yang seperti sungai akan mengalir ke depan, di lain waktu, Fang Yuan akan melewatinya dan menggunakan hantu beruang terbang untuk menghalanginya. Perjalanan ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Meskipun ada warisan sejati dari semua ukuran yang terbang secara acak, namun karena kekuatan warisan sejati yang tertinggi, mereka tidak berani mendekat. Mengandalkan sampul hantu beruang terbang, keinginan matahari raksasa yang seperti sungai tidak dapat melakukan apapun terhadap jejak Fang Yuan. Dia hanya bisa mengulur waktu. Namun situasi Fang Yuan juga sama. Dia dan Tai Bai Yun-seng tidak dapat melakukan apapun terhadap bagian lain dari keinginan matahari raksasa, menyempurnakan Menara Zenyang 88. Dalam pertarungan kemauan, Fang Yuan dan Tai Bai Yun-seng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, cahaya kemasan terus meluas, kekalahan mereka hanya masalah waktu. Jadi, kamu di sini. Ketika Fang Yuan akhirnya melihat jalur keberuntungan warisan sejati, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Apa yang ingin kamu lakukan? Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai di belakangnya bertanya. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai itu merasakan ada yang tidak beres dan berteriak ketakutan. Tai Bai Yun-seng juga menoleh untuk melihat Fang Yuan dengan curiga. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Katakanlah, tabrakan dua warisan sejati tertinggi. Apa konsekuensinya? Tai Bai Yun-seng menjadi pucat karena ketakutan, kegilaan Fang Yuan membuat jantungnya berdebar-debar. Namun ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari, ini benar-benar ide yang bagus. Dia dan Fang Yuan sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. Bola lampu warisan yang sebenarnya di tangan mereka sangat merepotkan. Jika dibiarkan, mereka akan mati. Jika mereka tidak melepaskannya, cepat atau lambat mereka akan mati. Tetapi jika dua warisan tertinggi yang sebenarnya berbenturan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Konsekuensinya sangat parah bahkan keinginan matahari raksasa pun kehilangan ketenangannya. Jangan, jangan datang, teriak Mah Hong Yun. Zhao Lian Yun dipeluk erat dalam pelukannya. Pada tahap ini, mereka adalah yang terlemah. Jika bukan karena keberuntungan mereka yang terlalu bagus, mereka pasti sudah terbunuh dalam pertempuran sengit tersebut. Secara kebetulan, jalur keberuntungan warisan sejati menjadi malaikat pelindung mereka, namun didorong ke dalam wilayah terpencil warisan sejati. Kedalam domen terpencil warisan sejati. Ancaman warisan sejati jalur keberuntungan jatuh ke titik terendah, keinginan matahari raksasa harus berurusan dengan iblis dunia lain. Rasanya seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Jika bukan karena keinginan Jayen Sun untuk menjaga jalur keberuntungan warisan sejati dan ditekan oleh Fang Yuan, dia pasti sudah berurusan dengan Mah dan Zhao Lian Yun sejak lama. Mah Hong Yun bisa datang ke sini dengan selamat bisa dikatakan berkat Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng. Tapi sekarang, Fang Yuan menyeret warisan tertinggi yang sebenarnya dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke sini. Apa? Apa yang dia coba lakukan? Tubuh Zhao Lian Yun bergetar, melalui penghalang tembus pandang, dia bisa melihat senyum dingin di wajah Fang Yuan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Cepat berhenti, berhenti. Keinginan matahari raksasa yang seperti sungai di belakangnya berteriak. Sungguh panik. Begitu dua warisan tertinggi yang sebenarnya bentrok, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, warisan sejati jalur keberuntungan tidak hanya akan dihancurkan, bahkan menara 88.Z yang pun akan mengalami kerusakan yang tak terukur. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai melonjak dengan kuat, pikiran yang membentuk keinginan itu mulai hancur dengan sendirinya. Sungai emas kemauan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, kekuatan tempurnya meningkat sebesar 50 persen. Gambar beruang terbang itu merauh marah, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Fang Yuan mengerutkan kening, situasinya mengerikan, dia tidak punya pilihan selain membagi sebagian perhatiannya dan secara pribadi memerintahkan gambar beruang terbang untuk bertarung. Pengalaman bertempur selama 500 tahun bukanlah untuk dipamerkan. Di bawah komandonya, gambar beruang terbang menjadi lebih lincah, tanpa menghiraukan luka-lukanya, ia berhasil menghalangi keinginan matahari raksasa yang seperti sungai. Fang Yuan, kamu mendekati kematian. Jika kamu ingin menghadapi Mahong Yun, jangan lupa bahwa dia memiliki kekayaan yang menyaingi kekuatan surga Gu. Selama Anda memusuhi dia, keberuntungan Anda akan anjok. Bahkan jika Anda memiliki setengah kekuatan tempur abadi, jika Anda terus melawan, berapa lama Anda bisa bertahan? Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai melihat bahwa ia tidak dapat menerobos dan berteriak lagi. Fang Yuan, keinginan Jayen Sun benar, kamu harus berhati-hati. Surat wasiat Mo Yao juga tertulis. Fang Yuan mendengus dingin, tidak ada keraguan di hatinya. Kekayaan ditemukan dalam bahaya, bagi Fang Yuan, hanya dengan menang di tengah kekacauan barulah dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dua warisan sejati tertinggi sudah berjarak kurang dari seribu langkah satu sama lain. Namun pada saat ini, ruang angkasa berdesir ketika puluhan sosok diteleportasi ke wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Mereka langsung muncul di jalur terbang Fang Yuan, mereka semua adalah wajah yang familiar. Ye Lu Isang, Gu Guolong, Bian Si Suan. Orang yang memimpin itu kekar, tinjunya seperti mangkuk sedekah. Dia memandang Fang Yuan dengan senyum sinis, jadi kamu dipanggil Fang Yuan. Leluhur raksasa matahari telah mengumumkan kejahatan Anda kepada publik. Rencanamu telah digagalkan, semuanya berakhir di sini, tinggalkan hidupmu. Jika bukan Heilulan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah, dia tidak bisa membebaskan dirinya sekarang, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi keinginan matahari raksasa untuk memurnikan warisan sejati tertinggi. Heilulan dan yang lainnya muncul terlalu cepat. Pada saat terakhir, itu menjadi pukulan fatal. Hahaha, surat wasiat matahari raksasa yang seperti sungai tertawa keras, kamu datang pada waktu yang tepat. Ia tidak memuji Heilulan dan yang lainnya. Ini jelas merupakan keinginan utama yang telah meluangkan waktu untuk memberi tahu kelompok bala bantuan ini. Pada saat normal, kekuatan tempur Heilulan dan yang lainnya bahkan tidak sebanding dengan kehendak matahari raksasa. Namun pada saat ini, itu telah menjadi harapan terakhirnya, itu adalah chip paling penting yang dapat mengubah keseimbangan antara kedua belah pihak. Fang Yuan, Tai Bai Yun Seng, kali ini kamu sudah mati. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai berteriak, memperlambat serangannya. Inisiatif ini sekali lagi berada di tangan pihak Giant Sun. Kami kalah. Tai Bai Yun Seng menghela nafas panjang, menoleh ke arah Fang Yuan, dia memaksakan dirinya untuk membangkitkan semangatnya, adik laki-laki, masuki celah abadiku. Kami akan mundur, saya memiliki esensi abadi, Anda memiliki perjalanan abadi tetap, dan keinginan matahari raksasa tertahan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Jika kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Begitu kita melepaskannya, menara 88.Z yang akan jatuh ke dalam kendali kehendak matahari raksasa. Menara ini memiliki kemampuan menyerap Immortal Gu, dapat menutupi seluruh dataran utara. Bahkan jika kita menggunakan Fixed Immortal Travel, kemungkinan kegagalannya besar. Tentu saja aku tahu ini. Nada suara Tai Bai Yun Seng cemas, tetapi hanya dengan bertaruh kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita akan kehilangan kesempatan ini, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia melihat warisan sejati tertinggi di tangannya. Dalam gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, cahaya kemasan telah menempati sepertiga volume gumpalan cahaya, dan mengembang semakin cepat. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam, tidak kusangka kita masih mencapai langkah ini. Huh, kalau bukan karena situasinya, aku tidak akan menggunakan jurus ini. Adik laki-laki, kamu masih punya metode. Tai Bai Yun Seng mendengar ini dan terkejut, gembira, dan curiga. P.S. Perhatikan. Kelompok pembaca kiki buku ini akan dibentuk setelah hari nasional. Pada saat itu, grup resmi kurang dari yang muliagu lebih besar dari 1, 2, dan 3, serta grup penasihat yang muliagu, akan digabungkan ke dalam, kam tegar yang muliagu, akan lebih mudah untuk mengobrol, jika tidak, akan ada terlalu banyak jendela. Kurang dari yang muliagu lebih besar dari grup VIP akan dipertahankan, seseorang harus berlangganan sepenuhnya ke grup ini. Saya harap semua orang dapat memahami dan memaafkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saya dengan tulus meminta semua orang untuk pindah, mohon informasi satu sama lain. 632. Saat ini, domen terpencil warisan sejati. Mahong Yun dan Zhao Lian Yun saling bergantung satu sama lain, di bawah perlindungan warisan sejati tertinggi jalur keberuntungan, mereka memandang dengan ketakutan. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mengendalikan warisan sejati tertinggi yang mewakili Menara 88.Zenyang. Di antara keduanya, Hei Lulan dan yang lainnya berada di tengah, membentuk garis pertahanan yang kokoh. Di belakang Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, kehendak matahari raksasa yang seperti sungai dan hantu beruang terbang terjerat. Lebih jauh lagi, keinginan utama matahari raksasa adalah menyelimuti Menara 88.Zenyang, menahan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan, serta melindungi warisan matahari raksasa. Mendengar bahwa Fang Yuan mempunyai rencana cadangan, Tai Bai Yun Seng sangat gembira, dia mendesak, adik laki-laki. Rencana cadangan apa yang Anda miliki, segera gunakan. Fang Yuan tersenyum pahit, kakak senior Tai Bai, situasinya memaksaku untuk menggunakan rencana cadangan ini. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Kuharap kau dapat melindungiku di saat genting ini. Kamu dan aku berasal dari sekte yang sama, ini wajar saja. Tai Bai Yun Seng segera menjamin. Fang Yuan menganggup dan memerintahkan, kakak senior, wasiat matahari raksasa berasal dari dewa matahari raksasa, jangan meremehkannya. Jika itu mencoba menghasut kita, saya sendiri tidak akan bisa menjelaskannya, jangan percaya. Tai Bai Yun Seng bergumam, adik laki-laki, kita adalah keluarga, tidak perlu mengatakan apapun lagi, kamu bisa tenang. Tapi dari nada bicaramu, sepertinya kamu memiliki banyak raguan tentang rencana cadangan ini. Jika kamu tidak percaya diri, ayo gunakan fixet immortal travel dan mundur. Fang Yuan tersenyum, mengungkapkan ekspresi percaya diri, haha. Kakak senior, jangan khawatir, rencana cadangan ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bahkan keinginan utama matahari raksasa pun akan menderita. Perhatikan baik-baik. Keduanya tidak menggunakan cacinggu untuk menyembunyikan pembicaraan mereka. Semua yang hadir adalah ahlinya, mereka mendengarnya dengan jelas, mereka kaget dan bingung. Untuk bisa menjadi pemain utama Giant Sun akan mengalami kemunduran, apa itu? Hei Lulan mengerutkan kening. Dia terlihat kasar, tapi sebenarnya dia sangat cerdik. Dia tidak terburu-buru menyerang. Di bawah pengawasan orang banyak, Fang Yuan perlahan menutup matanya dan perlahan menarik kembali telapak tangannya yang menempel erat pada keterampilan penerus tertinggi. Penarikannya secara instan meningkatkan tekanan pada Tai Bai Yun-seng beberapa kali lipat. Tai Bai Yun-seng terkejut dengan tindakan Fang Yuan, namun untungnya, Fang Yuan telah menjaganya sebelumnya, jadi dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan perluasan ganas dari keinginan matahari raksasa. Adik bela diri muda, cepat gunakan kartu trufmu, aku tidak tahan lagi. Teriak Tai Bai Yun-seng, keringat mengucur dari dahi dan wajahnya. Hanya dalam waktu singkat, cahaya kemasan pada warisan sejati tertinggi telah meluas hingga seukuran wastafel. Betapa cepatnya. Mari kita lihat trik apa yang kamu miliki. Melihat ini, Hei Lulan dan yang lainnya tidak berani maju ke depan. Namun, setelah menunggu lebih dari sepuluh napas, Fang Yuan masih belum melepaskan serangan mengerikan apapun. Medan perang menjadi sunyi senyap. Kedua belah pihak tidak berbicara, hanya suara siulan dari warisan sejati yang terbang yang dapat terdengar, dan kadang-kadang, suara warisan sejati yang saling bertabrakan dapat terdengar. Sial, kita tertipu. Ye Lui-seng sangat marah. Bajingan yang menyamar sebagai Chang San Yin ini sangat licik, dia jelas kehabisan akal dan telah menghabiskan semua tipuannya, tapi dia tetap berpura-pura tidak terduga. Semuanya pergi, bunuh perencana berani ini. Di sampingnya, pemimpin suku Gu, Gu Guo Long berteriak. Namun sebagai pemimpin, Hei Lulan, tidak bergerak. Bukan saja dia tidak bergerak, ekspresinya berubah serius. Jangan bilang padaku, Tai Bai Yun-seng juga menatap Fang Yuan dengan bingung. Dia yang paling dekat dengan Fang Yuan, merasakan kekuatan surgawi tak berbentuk yang tiba-tiba terbentuk dan membungkus Fang Yuan, mengangkatnya. Tai Bai Yun-seng memiliki kesan mendalam terhadap kekuatan langit dan bumi yang maha besar ini. Itu karena dia secara pribadi mengalaminya belum lama ini. Adik laki-laki, kamu benar-benar menghancurkan celahmu untuk naik ke Gu Imortal sekarang. Kata-kata Tai Bai Yun-seng mengejutkan semua orang yang hadir. Master Gu melampaui manusia dan melangkah ke jalur keabadian. Itu adalah risiko dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Fang Yuan benar-benar menghancurkan celahnya dalam situasi berbahaya ini, mencoba untuk naik ke alam Gu Imortal. Apakah orang ini punya skrup yang lepas di kepalanya? Dia bahkan tidak bisa melihat situasi yang paling mendasar, apakah dia bodoh? Mungkinkah dia tidak melihat harapan untuk menang dan menggunakan metode khusus ini untuk mencari kematian? Seketika, Ye Lu Isang dan yang lainnya diliputi keraguan. Namun pada saat berikutnya, raungan kemarahan Jayen Sun bergema di seluruh wilayah terpencil warisan sejati, Fang Yuan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anda benar-benar menghancurkan apercer Anda pada saat ini dan memicu kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Anda sebenarnya memiliki niat jahat, dengan sepenuh hati ingin menghancurkan gedung truyang. Keturunan, cepat bunuh orang berdosa ini, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi sudah mulai berubah. Berbeda dari auman sebelumnya, kali ini, selain amarah yang meluap-luap, suara wasiat matahari raksasa bercampur dengan kepanikan. Perpaduan banyak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi bukanlah sekadar penambahan satu tambah satu sama dengan dua. Bencana badai salju 10 tahun melanda seluruh dataran utara, meski luasnya luas, namun kekuatannya tidak besar. Bahkan manusia dapat mengandalkan beberapa wilayah khusus untuk menanggungnya. Ketika Taibai Yunseng naik ke Gu Immortal, dia meninggalkan bola petir yang kacau dan menahan asap, ini adalah yang paling efektif dalam menahan keinginan, dan hanya sedikit mengganggu keinginan Jayansun. Namun setelah keduanya menyatu, petir kesengsaraan perang salju tercipta. Ini adalah salah satu dari 10 bencana besar. Kekuatan petir kesengsaraan ini sangat mengerikan, keinginan matahari raksasa harus membayar mahal untuk menolaknya. Sekarang, atas dasar petir kesengsaraan perang salju, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang baru telah ditambahkan. Begitu dua kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini menyatu, sebuah transformasi baru akan terjadi, dan kekuatannya tak tertandingi. Bahkan keinginan Jayansun pun merasakan ketakutan. Bagaimanapun juga, itu hanya sebuah wasiat khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi, meskipun itu bisa membunuh para dewa abadi, di bawah kekuatan langit dan bumi, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Cepat, leluhur sudah bicara, ayo serang bersama. Ikut aku, ayo bunuh mereka berdua. Prajurit dataran utara, hancurkan kedua orang luar ini menjadi sampah. Hei Lulan dan yang lainnya terbangun atas perintah Jayansun, dan menyerbu. Sebelum mereka tiba, semua jenis cacinggu telah melancarkan serangan hebatnya. Hantu jalur kekuatan, ular api yang menyeramkan, cahaya pedang yang tajam, embun beku dan salju putih bersih. Segala jenis serangan berkumpul bersama, membentuk asap yang indah dan beraneka warna. Niat membunuh yang fatal menyerangnya, namun Taibai Yunseng tidak dapat mengalihkan perhatiannya, dia melakukan yang terbaik untuk menolak perluasan kehendak matahari raksasa dalam bongkahan cahaya warisan yang sebenarnya. Fang Yuan membuka matanya dan memobilisasi hantu beruang terbang, mengaktifkan gerakan mematikan pada saat yang bersamaan. Raja zombie surgawi enam lengan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi monster berlengan delapan, auranya melonjak. Semangat juangnya melonjak. Hantu beruang terbang itu melolong sedih, menggunakan tubuh besarnya sebagai perisai daging, menghalangi serangan Heilulan dan yang lainnya. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai mendapatkan kembali kebebasannya, segera menerkam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan melindungi Taibai Yunseng, tidak menghindar atau menghindar, dia menghadapi langsung keinginan matahari raksasa yang seperti sungai. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan sengit, suara yang menggemparkan bumi meletus, dan cahaya kemasan yang tak terbatas meledak. Sejumlah besar surat wasiat khusus hancur dan hilang. Fang Yuan terluka parah, enam dari delapan lengannya patah, dadanya amruk, dan betis kanannya hilang tanpa bekas. Salah satu matanya juga buta total. Fang Yuan, kamu pasti akan mati kali ini. Anda sebenarnya naik ke keabadian sekarang, Anda pikir Anda ini siapa? Reinkarnasi dari yang mulia abadi. Huff, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai berkumpul menjadi bentuk ular piton raksasa, melingkar menjadi bola. Setelah mengumpulkan kekuatan, seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar kemasan yang mengancam. Fang Yuan mendengus dingin, tidak menjawab, luka mengerikan di tubuhnya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Dia telah berubah menjadi zombie surgawi, rasa sakitnya benar-benar hilang, dan dia menggunakan energi kematian untuk menggantikan energi kehidupan, sehingga kecepatan pemulihannya meningkat tajam. Tidak diperlukan gu penyembuh peringkat lima. Boom, boom, boom. Ledakan hebat bergemas satu demi satu, Fang Yuan dan kehendak matahari raksasa yang seperti sungai terlibat dalam pertempuran sengit. Bajingan, turun ke sini. Selama pertempuran, keinginan matahari raksasa berubah sesuai keinginannya, tiba-tiba berubah menjadi tangan besar dan tanpa ampun meraih punggung Fang Yuan. Astaga! Sayap elang di punggung Fang Yuan terkoyak. Mereka terkoyak, membentuk dua sayatan besar yang memperlihatkan tulang putih pucat. Elang bangkit, gu hancur. Fang Yuan menderita luka yang sangat parah, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Dia tiba-tiba memutar pinggangnya dan berbalik. Kekuatannya begitu besar hingga hanya terdengar suara retakan, tulang pinggangnya langsung patah. Fang Yuan tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia mengangkat kepalan tangannya yang seukuran mangkuk dan meninju ke arah kehendak matahari raksasa. Bam, bam, dalam sekejap, angin kencang bertiup, bayangan kepalan tangan beterbangan kemana-mana, seperti naga ganas yang menyeberangi sungai, atau harimau ganas menuruni gunung, tak terhentikan. Tangan besar yang dibentuk oleh wasiat matahari raksasa bahkan belum sempat terbelah ketika terkena serangan dahsyat ini, sejumlah besar wasiat telah hancur, dan ia juga menderita luka berat. Bagaikan hujan emas berwarna-warni, sosok Fang Yuan melesat bagaikan kilat. Keinginan Jayan Sun hendak melakukan serangan balik, namun Fang Yuan sudah tidak jauh lagi, dia merauh marah. Fang Yuan tidak berlama-lama bertarung, dia setenang es, tidak pernah membiarkan semangat juangnya mencapai kepalanya. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat, Fang Yuan bernapas dengan kasar, tekanan dari pertarungan dengan keinginan matahari raksasa bagaikan gunung. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi tidak diragukan lagi ini adalah musuh terkuat yang dia hadapi sejak kelahirannya kembali. Kedua belah pihak mendapatkan kembali pijakan mereka, dan setelah beberapa saat, mereka bertarung lagi. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang guabadi? Mati, di medan perang lain, teriakan Heilulan terdengar. Lusinan hantu jalur kekuatan tiba-tiba kembali, merasuki tubuh Heilulan. Tubuh asli Heilulan dan hantu jalur kekuatan menyatu, berubah menjadi hantu raksasa dalam sekejap mata. Raksasa itu tingginya lebih dari 30 meter, ototnya menonjol, tampak hidup dan hidup, penampilannya persis sama dengan Heilulan. Rasakan gerakan mematikanku. Suara raksasa hantu jalur kekuatan itu keras seperti guntur, ia menerkam hantu beruang terbang dan mengayunkan tangan kanannya, menghancurkan kepala hantu beruang terbang itu. Hantu beruang terbang itu terjerat oleh Yeh Louis Sang dan yang lainnya, ia tidak dapat mengelak tepat waktu dan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Bam-bam-bam. Tinju raksasa hantu jalur kekuatan menghujani, hantu beruang terbang menderita luka berat satu demi satu, ia membalas dengan marah. Tapi gerakan raksasa hantu jalur kekuatan itu lincah, itu menunjukkan pencapaian seorang master pertarungan jarak dekat. Setelah bertarung beberapa saat, seluruh tubuh hantu beruang terbang itu menjadi kabur. Serangan terakhir, raksasa hantu jalur kekuatan mengangkat kaki kanannya, menebang seperti kapak perang. Ledakan. Dengan suara yang menggelegar, hantu beruang terbang tidak dapat bertahan lagi, tubuh beruang gemuknya menghilang, berubah menjadi Fu Abadi yang terbang keluar. Raksasa hantu jalur kekuatan meraih Gu Abadi, tersenyum jahat saat melihat ke arah Fang Yuan. Kekuatan Hei Lulan yang sebenarnya-sebenarnya mencapai level ini. Terlalu menakutkan, dia hampir menghancurkan Gu Abadi. Kali ini kontes istana kekaisaran, kekalahanku bukannya tidak adil. Yeh Louis Sang dan yang lainnya tercengang. Kekuatan pertarungan Hei Lulan sama sekali tidak kalah dengan Fang Yuan, dan karena kekuatan besar fisik bela diri sejati, dia bahkan lebih tinggi. Meskipun Gu Hantu Beruang Terbang adalah Gu Abadi, ia tidak memiliki cacing Gu sebagai pelengkapnya, dan tanpa Fang Yuan yang mengaktifkannya secara pribadi, sangatlah normal bagi Hei Lulan untuk menangkapnya. Hantu Beruang Terbang dihancurkan, dan Tai Bai Yun Seng terpengaruh oleh kontes warisan tertinggi yang sebenarnya, dia tidak dapat memisahkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Fang Yuan, yang bertarung sengit dengan keinginan matahari raksasa yang seperti sungai, praktis sendirian, dalam bahaya. Kepalamu lumayan, aku akan menjadikan kepalamu sebagai rampasan perangku. Raksasa Hantu Jalur Kekuatan berbicara, mentransmisikan suara Hei Lulan. Perlahan-lahan terbang, semakin dekat ke Fang Yuan. Fang Yuan, berhentilah melawan. Anda tidak punya cara untuk bertahan hidup, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Keinginan matahari raksasa yang seperti sungai juga berbicara. Meski hanya bertarung dengan Fang Yuan dalam waktu singkat, ukurannya sudah kurang dari setengah ukuran aslinya. Fang Yuan bisa memaksakan keinginan yang mulia abadi sampai sejauh ini, bisa dikatakan bahwa kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan Hei Lulan. Sayangnya, ia diselimuti oleh keberuntungan peti mati hitam itu, keberuntungannya terlalu buruk. Biarpun dia punya segala macam rencana, segala macam keberanian, pada saat ini, dia sepertinya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Hahaha, Fang Yuan, bagaimanapun, tertawa keras ke arah langit. Tawanya bergema di medan perang, menunjukkan kepahlawanannya yang tak tertandingi. Kehendak raksasa matahari, kamu mencoba segala macam cara untuk menghancurkan semangat juangku, tapi hatiku seperti besi, keinginanku seperti baja. Pertarungan kita baru saja dimulai, kata Henry Fang. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai tidak membalas, malah terdiam. Raksasa hantu jalur kekuatan yang telah diubah oleh Hei Lulan juga berhenti bergerak maju. Ki langit dan bumi muncul di samping Fang Yuan. Ketika seorang guru Gu menghancurkan celah mereka untuk naik ke dewa abadi, mereka akan menarik ki langit dan bumi. Fang Yuan berada di dalam menara 88 poin Zenyang, jadi dia tertunda sejenak. Momen ini adalah momen paling berbahaya dan sulit, namun pada akhirnya, Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dengan ki langit dan bumi, cacing Gu biasa di dekatnya tidak dapat diaktifkan begitu saja, mereka akan menderita akibat serangan balik dari kipurba. Dalam kasus yang serius, bahkan imortal Gu pun akan binasa. Gu fana Hei Lulan tidak punya pilihan selain berhenti. 633 Ki surga yang bercahaya jernih, kita nak mas, semakin banyak, melingkari tubuh Fang Yuan. Hei Lulan dan yang lainnya mundur perlahan. Kehendak matahari raksasa yang seperti sungai meraung dengan marah, tetapi tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Ia telah bertarung sengit dengan Fang Yuan, dan ukurannya menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Ia sangat cemas, sialan. Kecuali keinginan tubuh utama mengirimkan bala bantuan, saya sendiri tidak bisa mengurus Fang Yuan. Medan perang menjadi tenang sementara. Fang Yuan melihat bahwa situasinya seperti yang diharapkannya, dan menghirup udara kerus olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Pertarungan untuk Menara 88.Zenyang telah melalui beberapa liku-liku, namun situasinya perlahan-lahan menjadi jelas sekarang. Fang Yuan seperti berjalan di atas tali di tepi tebing, angin kencang bertiup, dan dia beberapa kali terjatuh ke dalam situasi berbahaya, kehilangan inisiatif. Jika bukan karena kelicikan dan berbagai metodenya, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Apalagi kali ini, Fang Yuan mempertaruhkan nyawanya dan dengan berani binasa bersama, baru setelah itulah dia berhasil mengambil kembali inisiatif tersebut. Perjalanan dataran utara akhirnya mencapai momen paling krusial. Kenaikan abadi sangatlah penting, itu hampir akan menentukan hasil pertempuran. Fang Yuan membangkitkan semangatnya, seperti yang dia katakan sebelumnya, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Nada suara Taibai Yun Seng berat, tatapannya cemas, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia baru saja naik ke tingkat gui mortal dan sangat memahami bahaya dari proses tersebut. Dia tahu, jika bukan karena keinginan Jayen Sun untuk membantunya, dia tidak akan berhasil. Bahkan jika dia telah mengumpulkan fondasinya sepanjang hidupnya. Huh, adik junior masih muda dan gegabuh, dia seharusnya tidak membuat pilihan seperti itu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membiarkan dia melakukan ini, apapun yang terjadi. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Huh, aku hanya bisa berharap dia telah menerima bimbingan guru dan cukup beruntung untuk berhasil. Taibai Yun Seng menghela nafas dalam hati. Fang Yuan dan Taibai Yun Seng saling berpandangan, dan mengangguk. Selanjutnya, dia perlahan menutup matanya, dan pikirannya memasuki tubuhnya. Master Gu biasa dan Dewa Gu hanya memiliki satu celah dalam hidup mereka. Tapi Fang Yuan pernah lolos dari kematian di Gunung Tiga Raja, dan memanfaatkan pertemuan kebetulan itu. Dengan demikian, setelah menggunakan aperture kedua, Immortal Gu, dia sekarang memiliki dua lubang. Setelah pertempuran di Istana Kekaisaran, semua lubangnya berada di puncak peringkat lima, esensi purba berwarna ungu kristal. Ada tiga langkah menuju kenaikan abadi seorang guru Gu, yang pertama adalah menghancurkan celahnya. Fang Yuan menghancurkan aperture keduanya. Begitu Master Gu menghancurkan celahnya, mereka hanya bisa bergerak maju, tidak ada jalan mundur. Itu karena, mereka hanya memiliki satu bukaan. Tapi Fang Yuan punya dua. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yuan gagal dalam kesengsaraan dan kehilangan celah, dia masih memiliki celah. Mempertahankan satu celah bisa menyelamatkan nyawanya. Inilah salah satu manfaat aperture kedua. Tai Bai Yun Seng tidak mengetahui rahasia ini. Sebagian besar kekhawatiran di hatinya akan hilang. Kaca! 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 Kilatan demi sambaran petir terus-menerus menyambar kehendak matahari raksasa. Fang Yuan, kamu pencuri kecil, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Kehendak matahari raksasa berteriak dalam kemarahan, dengan kuat menahan sambaran petir, kehendak seperti pasir emas itu meledak lagi dan lagi. Petir ini bukanlah masalah kecil. Itu berbentuk trisula. Kekuatannya sungguh luar biasa. Itu adalah salah satu dari sepuluh rumah berhantu terbesar. Awalnya, petir kesengsaraan perang salju tidak sering terjadi, hanya terbentuk sekali setiap puluhan tarikan napas. Tapi sekarang, Fang Yuan menghancurkan celahnya dalam kenaikan abadi, menariki langit dan bumi, membentuk kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang baru. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi menyatu menjadi bencana badai salju sepuluh tahun, yang segera meningkatkan kekuatan bencana badai salju tersebut. Petir kesengsaraan perang salju itu seperti obat, menjadi heboh. Itu menyerang terus-menerus, interval antara setiap serangan kurang dari beberapa saat. Setiap kali ia menolak, keinginan Jayansun harus membayar mahal. Tapi dia tidak bisa pergi begitu saja. 88 poin menara Zen yang membutuhkan perlindungannya. Saat ini, menara 88 titik Zen yang hampir berhenti berfungsi sepenuhnya, hanya berbentuk saja. Jika perlindungan kehendak matahari raksasa dihilangkan, dalam sekejap mata, menara Tru yang akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan. 88 poin Zen yang tower adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Jayansun Imortal. Surat wasiat Jayansun adalah pengelola menara ini. Karena tugasnya, keinginan matahari raksasa hanya bisa menguatkan dirinya untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Seperti ini, dia telah menjadi pengasuh Fang Yuan selama masa kesengsaraannya. Untuk melindungi musuhnya, dan membantunya naik menuju keabadian. Dalam keadaan seperti itu, keinginan Jayansun, yang tidak punya pilihan selain melakukan ini, hanya bisa merasakan amarah dan amarah di dalam hatinya. Fang Yuan, kamu pencuri, tunggu sampai aku melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Aku akan merobek urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan meminum darahmu dan memakan dagingmu. Kehendak raksasa matahari meraung, bahkan dengan gemuruh guntur yang terus-menerus, ia tidak bisa menutupi aumannya. Namun dengan sangat cepat, aumannya berhenti dan berubah menjadi keterkejutan. Ini, ini adalah gigi bercabang caotik. Di langit yang dipenuhi guntur dan kilat, delapan belas pusaran air muncul. Pusaran air berputar dengan cepat, tepi pusaran air mengembang dengan cepat. Di setiap pusaran air hitam, ada gigi binatang besar berwarna putih salju, yang perlahan mulai terbentuk. Sebanyak delapan belas gigi binatang, seputih salju, masing-masing besar, setebal pohon kuno, dan panjangnya lebih dari 30 meter. Gigi binatang itu siap menyerang, rasa bahaya yang kuat muncul di hati Jayansun. Sama halnya dengan salah satu dari sepuluh bencana besar, caotik berancing tut berada di peringkat di atas petir kesengsaraan perang salju, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Aku pastinya tidak bisa membiarkan delapan belas caotik berancing tut menyerang pada saat bersamaan. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa memblokirnya. Aku harus menyerang lebih awal. Keinginan Jayansun dialami dalam pertempuran, dan segera memilih untuk menyerang. Tanpa ragu-ragu, dia terbelah menjadi sepuluh aura naga dalam sekejap mata, mereka meraum dan berputar, dengan gagah berani menyerbu menuju kesengsaraan surgawi. Namun di tengah perjalanan, ada bila angin dan hujan es, petir kesengsaraan perang salju terus berderak. Setengah dari sepuluh keinginan naga hancur di sepanjang jalan, hanya menyisakan lima yang berhasil bertabrakan dengan pusaran air. Namun akibat tabrakan tersebut tidak terlihat jelas. Hanya tiga yang berhasil menghancurkan pusaran air. Dua wasiat naga yang tersisa rusak berat dalam tabrakan tersebut, pusaran air yang mereka tabrak bergetar beberapa saat, sebelum pulih. Petir kesengsaraan berderak, kecepatan serangannya sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah itu mengejek keinginan Giant Sun. Berengsek, berengsek. Kehendak raksasa matahari tidak berdaya, dia hanya bisa membelah menjadi sepuluh keinginan naga, dan melancarkan serangan sengit lainnya. Namun, wilayah warisan terpencil yang sebenarnya masih damai. Mata Fang Yuan terpejam, ekspresinya tenang, dan dia bernapas dengan santai. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada aperture kedua yang hancur. Gu vital aperture pertama ku adalah Spring Outum Cicada. Gu ini sangat penting, jika saya maju ke Gu Immortal, saya akan menjadi jalur waktu Gu Immortal. Sayangnya, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang jalur waktu, dan saya tidak memiliki pengalaman menjalani kesengsaraan dengan Gu Abadi. Saya tidak bisa mengambil risiko. Hanya Gu vital aperture kedua yang merupakan Gu upaya habis-habisan, dan aku bisa menjadi jalur kekuatan Gu Immortal. Sejak kelahiran kembali, saya telah meneliti jalur kekuatan, meskipun saya tidak begitu mahir dalam jalur darah, landasan ini cukup bagi saya untuk maju ke Gu Immortal. Saat ini, aperture kedua sudah berantakan total. Itu membentuk lubang, menarik surga Ki dan bumi Ki untuk masuk. Tai Bai Yun Seng telah hidup kurang dari 100 tahun, tetapi fondasinya cukup baginya untuk maju ke Gu Immortal. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dan pengetahuannya lebih besar daripada Tai Bai Yun Seng yang memiliki warisan Gu Immortal, itu lebih dari cukup baginya untuk maju ke Gu Immortal. Tapi sekarang bukan waktu terbaik untuk maju ke Gu Immortal. Fang Yuan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Pengembangan jalur kekuatan Fang Yuan. Dia belum mencapai puncaknya. Dia hanya memiliki kekuatan 100 Juni, tulang-tulangnya adalah Gu yang tidak kekal, dagingnya adalah kulit serigala giok penyu, dan jalur kekuatan cacing Gu-nya tidak semuanya berada di peringkat 5. Ini semua terkait dengan potensinya setelah maju ke Gu Immortal. Yang terbaik adalah jika ukuran aperture abadi bisa sempurna. Rencana awal Fang Yuan adalah terakumulasi hingga tahap paling mendalam. Kemudian, dia akan membuat persiapan yang cukup sebelum mengambil risiko untuk maju ke Gu Immortal. Sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Dipaksa oleh situasi ini, Fang Yuan hanya bisa melakukan ini. Ki langit dan bumi menyatu ke dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, Ki manusia berwarna putih tebal menyebar dari tubuh Fang Yuan. Ki manusia yang padat membentuk balon besar, menutupi seluruh tubuh Fang Yuan. Murid Hei Lulan menyusut karena hal ini. Ye Lu Isang berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Dia sebenarnya memiliki Ki manusia yang sangat padat, ini bahkan lebih kuat dari Tai Bai Yun-seng. Tidak disangka akumulasi adik junior begitu dalam. Terlihat bahwa adik laki-lakinya sudah siap untuk kenaikan abadi ini, dan tidak mengambil resiko. Tai Bai Yun-seng juga menatapnya dengan tatapan terkejut, tapi hatinya tenang. Ki surga yang jernih dan anggun, Ki bumi yang emas dan berat. Bersama dengan Ki manusia yang berwarna putih bersih, ketiganya berkumpul dan membentuk masa Ki campuran. Dengan cara ini, dia telah mencapai langkah kedua dari kenaikan abadi, internalisasi. Berengsek, pencuri kecil ini sedang melakukan internalisasi. Mengapa bala bantuan belum tiba? Keinginan matahari raksasa yang bagaikan sungai membara karena kegelisahan. Ia tidak berani bertindak gegabuh. Setelah terkontaminasi oleh Ki surga, ia akan melebur menjadi ketiadaan. Setelah terkorosi oleh Ki bumi, ia akan berubah menjadi batu dan mati. Sebagai titik persimpangan tiga Ki, Fang Yuan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Dia harus menjaga keseimbangan antara tiga Ki setiap saat, jika ada terlalu banyak Ki surga dan Ki bumi, dia akan mati di tempat. Bahkan jika itu adalah Ki manusia, jika terdapat terlalu banyak ketidakseimbangan, itu akan menyebabkan ledakan diri. Namun, kekayaan ditemukan dalam bahaya, semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Ketiga Ki itu seimbang dan saling terkait, memberi Fang Yuan sumber inspirasi yang tiada habisnya. Langit dan bumi adalah fondasi untuk memelihara semua makhluk hidup, Ki langit dan bumi beresonansi satu sama lain, misteri Dao Agung akan memenuhi pikiran Fang Yuan. Tiga Ki melonjak, Fang Yuan ada di dalamnya, dia telah membatalkan gerakan pembunuh Six Am Heavenly Zombie King, dan kembali ke penampilan aslinya. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Kecepatan pemulihannya beberapa kali lebih cepat daripada saat dia berada dalam kondisi Six Am Heavenly Zombie King. Tiga Ki membersihkan tubuhnya, tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwa, pikiran, dan pikirannya juga dimurnikan. Sepertinya dia sedang dibersihkan, kembali ke kemurnian bayi. Mata Fang Yuan menjadi lebih jernih, warna hitam dan putihnya terlihat jelas. Otot-ototnya dibentuk kembali, bekas luka di tubuhnya secara alami rontok, memperlihatkan kulit baru. Rambutnya juga tumbuh dengan pesat, dari yang semula pendek menjadi panjang. Ketika mencapai pinggangnya, secara alami patah. Tumbuh, hancurkan, siklus ini berulang. Baik fisik, tulang, alis, atau fitur wajahnya, semuanya mengalami perubahan halus. Pada saat yang sama, 500 tahun kehidupan sebelumnya, serta pemandangan kelahiran kembali, terlintas dengan cepat di benaknya. Dalam waktu yang sangat singkat, Fang Yuan mengingat kembali seluruh hidupnya. Perasaan yang tak terlukiskan dan kompleks yang telah terkubur di kedalaman ingatannya muncul kembali, memenuhi hati Fang Yuan. Dalam ingatannya, masalah kultivasi yang membelenggunya di masa lalu semuanya terjawab dengan sempurna, seolah-olah sedang ditolong oleh dewa. Pada saat ini, langit dan bumi tidak mementingkan diri sendiri, mereka membuka hati dan menyampaikan misteri Dao Agung kepada Fang Yuan. Fang Yuan harus mengatasi emosinya, sambil juga menghargai kesempatan untuk memahami misteri Dao besar, dan tidak lupa untuk menyeimbangkan tiga ki setiap saat. Hilangnya keseimbangan tiga ki berarti kematian. Banyak Master Gu yang gagal pada langkah kenaikan abadi mereka ini. 634 Di alam mistik warisan sejati, Fang Yuan diselimuti oleh masa udara tiga warna yang tebal dan besar, dan sosoknya sepenuhnya tersembunyi. Junior Apprentice Brother, kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Saya tidak khawatir Anda tidak dapat mengatasi gejolak emosi. Saya hanya khawatir Anda masih muda dan ambisius. Anda rakus akan misteri Dao Agung dan melupakan keuntungan Anda. Anda akan terlalu banyak menyatu dengan ki langit dan bumi. Mata Taibai Yun Seng dipenuhi kekhawatiran. Ki langit dan bumi telah menyebar di dekatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain terbang perlahan dari Fang Yuan. Jejak kehendak matahari raksasa, yang bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan langsung tertinggi, tampaknya telah melambat. Tekanan pada Taibai Yun Seng sedikit berkurang, dan situasinya berangsur membaik. Pencuri terkutuk, dia sebenarnya punya banyak orang. Sial, kenapa keseimbangannya belum hilang? Keinginan matahari raksasa yang seperti sungai mengertakkan gigi dan mengutuk. Hei Lulan dan yang lainnya juga menantikannya. Orang ini masih sangat muda, tapi dia bisa menyeimbangkan ketiga ki begitu lama. Dia dan Taibai Yun Seng saling memanggil kakak dan adik, jadi asal-usul mereka pasti luar biasa. Apakah dia akan menjadi Gu Imortal? Mustahil. Bagaimana menjadi Gu Imortal bisa begitu mudah? Apakah menurut Anda leluhur raksasa matahari tidak berguna? Setiap orang diam-diam berkomunikasi satu sama lain, tidak berani bertindak gegabuh. Dengan jumlah kilangit dan bumi yang begitu padat, begitu serangan balik terjadi, itu pasti bukan lelucon. Fang Yuan berada di udara, tapi dia memiliki senyum tenang di wajahnya. Luar biasa, luar biasa, dia memejamkan mata dan bergumam. Berbagai kedalaman Grandao bagaikan aliran mata air jernih yang mengalir di dalam hatinya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia telah naik menjadi jalur darah Gu Imortal, ini adalah kedua kalinya. Dengan pengalaman dan wawasannya yang berharga, dia lebih berpengetahuan dibandingkan guru Gu manapun di dunia. Mereka harus tenang dan tenang. Dibandingkan dengan Gu Master biasa, mereka tahu arti sebenarnya dari hal ini. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, dan spiritualitasnya adalah yang tertinggi. Gu adalah intisari langit dan bumi. Itu adalah pembawa hukum dao besar. Setiap jalan keabadian adalah jalan transendensi. Untuk melampauinya, seseorang harus mengumpulkan. Dan cara paling mendasar untuk mengumpulkan pengetahuan adalah dengan belajar. Master Gu menggunakan Gu, membesarkan Gu, menyempurnakan Gu, dan secara tidak langsung mempelajari misteri langit dan bumi dari cacing Gu. Namun ketika seorang guru Gu naik ke Gu Abadi, itu adalah interaksi langsung dengan langit dan bumi. Kesempatan ini untuk berkomunikasi, itu sangat berharga, dan seseorang hanya akan memiliki satu kesempatan seperti itu sepanjang hidupnya. Fang Yuan sangat menghargai kesempatan ini. Dia meraihnya erat-erat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkannya. Misteri langit dan bumi bahkan lebih luas dan lebih dalam daripada lautan. Fang Yuan tahu batasannya sendiri, jadi dia tidak menyelidikinya tanpa tujuan. Itu adalah kekuatan tangan. Ia terus memperdalam pemahamannya dan merasakan esensinya. Pada akhirnya, dia hanya mengembangkan jalur kekuatan di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah mengembangkan jalur kekuatan dalam kehidupan ini, itu belum berlangsung lama. Sebenarnya, ranah jalur kekuatan aslinya hanya dapat dianggap sebagai master jalur kekuatan semu. Namun dengan memanfaatkan kesempatan ini, pemahamannya tentang kekuatan melambung tinggi. Secepatnya, dia telah melewati ambang batas master kekuatan dan menerobos ke Grandmaster. Dia sedang dalam perjalanan ke tingkat Grandmaster. Fang Yuan tidak punya pilihan selain melakukannya. Apercer keduanya yang hancur memiliki Gu upaya habis-habisan peringkat 4 sebagai Gu vitalnya. Gu ini termasuk dalam jalur kekuatan, ditempatkan pertama pada langkah ketiga dan akan membantu Fang Yuan menjadi jalur kekuatan Gu immortal. Tapi Gu ini bukan peringkat 5, peringkatnya agak rendah. Fang Yuan hanya bisa menggunakan tingkat pencapaian dan jalur kekuatannya yang lebih tinggi untuk mengimbanginya. Jika tidak, risikonya akan sangat besar ketika dia menempatkan Gu di langkah ketiga. Jika dia tidak dapat membuat celah abadi, kenaikan abadinya akan gagal total. Outside through yang building. Angin kencang melonjak dan petir kesusahan beterbangan. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi terbentuk menjadi kepompong gumpalan ki. Benjolan ki sangat besar dan menyelimuti seluruh menara 88 titik Zenyang. Setelah Fang Yuan menghancurkan celahnya, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi mengalami perubahan yang mengerikan. Untuk melindungi menara 88 titik Zenyang, kehendak matahari raksasa tidak punya tempat untuk mundur dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ini sudah merupakan momen yang krusial. Bam! Dengan lolongan yang intens, sembilan taring bercabang seputih salju melesat dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat hingga meninggalkan sembilan bayangan seperti kilat di langit. Kehendak Jayansun telah membuat persiapan mental yang cukup dan telah menunggu lama. Armor wasiat yang menutupi menara 88 titik Zenyang menjadi beberapa kali lebih tebal, mencapai 10 kaki. Pada saat yang sama, kehendak matahari raksasa terbelah menjadi lusinan tangan wasiat, membuka telapak tangan mereka dan menghalangi udara. Sembilan taring bercabang yang kacau itu saling jatuh dan bertabrakan, menyebabkan jalur mereka berubah drastis, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, bergerak secara acak. Tangan wasiat itu terbang kemana-mana, menghalangi dengan susah payah. Taring bercabang yang kacau menembus tangan wasiat dan mengenai tubuh utama wasiat matahari raksasa, menembus sembilan lubang dalam pada armor wasiat yang seribu kali lebih keras dari baja. Kehendak Jayansun mendengus, bagian utama dari keinginannya berada dalam kekacauan untuk beberapa saat sebelum menjadi tenang. Melihat luka-luka itu, hati Jayansun bergetar. Kesembilan luka tersebut memiliki kedalaman yang berbeda, dua di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 20 kaki, hampir mencapai 88 titik menara Zenyang. Itu sangat berbahaya. Untungnya, saya membayar mahal dan menghancurkan setengah dari taring bercabang yang kacau itu. Jika ke-18 taring bercabang yang kacau itu terbang pada saat yang sama, lintasannya akan sulit diprediksi, bagaimana saya bisa melemahkannya di udara. Setelah keinginan Jayansun bergembira, kemarahan dan kebenciannya terhadap Fang Yuan semakin dalam, Fang Yuan, bajingan itu, pantas untuk dipotong-potong. Dia naik menjadi abadi, tapi akulah kambing hitamnya. Segera setelah saya pulih sedikit, saya akan... Uh! Kehendak Jayansun terkejut melihat 18 pusaran air lagi terbentuk di langit. Sebenarnya ada gelombang kedua dari taring bercabang yang kacau. Melihat ini, keinginan Jayansun dipenuhi amarah. Baru saja, untuk bertahan melawan taring bercabang yang kacau, dia telah mengeluarkan seperenam dari keinginannya. Sekarang ada gelombang kedua. Tunggu sebentar, ini. Di antara 18 pusaran air, 18 pusaran air baru terbentuk. Melihat ini, bahkan keinginan matahari raksasa pun terasa tercekik. Gelombang ketiga dari taring bercabang yang kacau sebenarnya datang bersamaan dengan gelombang kedua. Dia meraung ke arah langit, bagian utama dari keinginannya yang seperti baju besi berfluktuasi dengan hebat, hampir runtuh. Jika dia bisa meludahkan darah, dia akan memuntahkan 3000 liter darah. Baru saja, ketika dia bertahan melawan 9 taring bercabang yang kacau, kehendak matahari raksasa telah menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, ada total 36 pusaran air dan 36 taring bercabang yang kacau. Kekuatan ini bukanlah sekedar penambahan angka. Fang Yuan, kamu pencuri, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pada saat ini, keinginan Giant Sun hampir menyerah pada menara 88.Zenyang. Dia ingin menemukannya dan mengabaikan segalanya untuk membunuh Fang Yuan. Tapi dia tidak marah, tapi disengaja. Dia ingin melihat gambaran besarnya. Dia ingin melindungi harta warisan menara 88.Zenyang. Dia tidak punya pilihan selain menghubungi klon kehendak lain dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Apa? Badan utama sebenarnya mengirim saya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Di alam rahasia warisan yang sebenarnya, keinginan matahari raksasa yang seperti sungai masih menunggu bala bantuan, tetapi pada akhirnya, dia menerima kabar bahwa dia kembali ke tubuh utama. Dalam sekejap, hatinya menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Aku benci ini. Kehendak Jayensun, yang bertarung dengan Tai Bai Yunseng untuk mendapatkan warisan sejati tertinggi, sangat disesalkan. Dia tidak punya pilihan selain mengirimkan sebagian besar pasukannya untuk mendukung badan utama. Namun untuk mencegah menara 88.Zenyang diambil seluruhnya oleh Tai Bai Yunseng, dia masih meninggalkan sebagian dari keinginan matahari raksasa untuk menjaga situasi di kelompok cahaya warisan yang sebenarnya. Karena itu, tekanan pada Tai Bai Yunseng berkurang. Dia menghela nafas lega. Keinginan Jayensun akhirnya berhenti berkembang. Adik laki-laki, rencana cadangan Anda telah mencapai hasil yang baik. Tampaknya perpaduan tiga kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan keinginan matahari raksasa tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Adik laki-laki, Anda layak menjadi murid guru. Anda harus bertahan. Langkah ketiga, melepaskan Gu, adalah yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada ini. Seiring berjalannya waktu, benjolan Ki tiga warna di sekitar tubuh Fang Yuan berangsur-angsur menyusut, hingga sepenuhnya terserap ke dalam celah Fang Yuan. Dia benar-benar selesai mengambil Ki, dia akan melanjutkan ke langkah terakhir. Hei Lulan dan yang lainnya telah diabaikan selama ini, dan ketika mereka melihat keinginan matahari raksasa yang seperti sungai itu mundur. Mereka langsung panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan melihatnya menjadi Gu Imortal? Ye Lui Sang berteriak. Tidak ada lagi Ki langit dan bumi di sekitar Fang Yuan, kita akan menyerang sekarang. Bian Si Suan menyarankan. Namun mereka tidak bergerak. Semua orang saling memandang dengan bingung dan canggung. Selain Fang Yuan, masih ada Gu Imortal Tai Bai Yun Seng. Tekanan Tai Bai Yun Seng sangat berkurang, dia memegang gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya di satu tangan, sambil menghadap Hei Lulan dan yang lainnya, siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Tidak perlu takut pada Tai Bai Yun Seng, tapi begitu dia naik ke Gu Imortal, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia bukan Gu Imortal penyembuh yang lemah seperti Tai Bai Yun Seng, Hei Lulan mengepalkan tinjunya, cahaya ganas bersinar di matanya. Setelah menghitung beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berteriak, serang. Mengatakan demikian, raksasa hantu jalur kekuatan mengambil langkah maju dan meluncurkan serangan skala besar. Tai Bai Yun Seng menangis dengan sedihnya di dalam hatinya, dia tidak berani menghadapi serangan Hei Lulan secara langsung, dia hanya bisa berteriak, kamu berani. Selama Anda mundur, saya akan menggunakan warisan sejati tertinggi di tangan saya untuk berbenturan dengan jalur keberuntungan warisan sejati. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan hal ini pada wasiat Giant Sun. Semua orang baru saja mengerahkan niat bertarung mereka, tetapi setelah diancam oleh Tai Bai Yun Seng, mereka tercengang, semangat mereka anjok. Jangan dengarkan dia, tinggalkan beberapa orang untuk melindungi jalur keberuntungan warisan sejati, sisanya, ikuti aku. Hei Lulan mendengus dingin dan langsung berkata. Hati Tai Bai Yun Seng langsung tenggelam, dia tidak bisa menghentikan situasi di depannya. Hahaha, tawa Fang Yuan terdengar dari belakang. Dia sudah membuka matanya, tidak masalah. Datang dan kejar aku, saya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang ahli terbang. Eagle Rize Gu telah dihancurkan, namun dengan sifatnya yang berhati-hati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki cacing gucadangan. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati Hu Imortal dan dapat berkomunikasi dengan langit kuning permata, Fang Yuan tidak kekurangan Fufana. Kata-kata ini bahkan lebih merupakan pukulan terhadap moral mereka daripada kata-kata Tai Bai Yun Seng. Berpikir bahwa Fang Yuan adalah ahli terbang, dan di ruang luas seperti wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, semangat semua orang jatuh ke titik terendah. Tatapan Hei Lulan berkedip, tapi dia tidak tergerak. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana kekaisaran, dia memiliki bakat luar biasa dan kejam, dia bukanlah seseorang yang bisa diberhentikan hanya dengan beberapa kata. Bahkan jika kita tidak bisa mengejar, kita tetap harus mengejarnya, aku ingin melihat jam berapa kamu harus menjalani kenaikan abadi. Kata-kata Hei Lulan kembali membangkitkan semangat semua orang. Ekspresi Fang Yuan tenggelam, dia tidak mengatakan apapun lagi. Hei Lulan telah tepat sasaran. Ketika Dewa Gu biasa naik, mereka akan diselimuti oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bahkan jika musuh ingin menghentikan mereka, mereka akan takut terkena kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Namun kini setelah kehendak matahari raksasa menghalangi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, Hei Lulan dan yang lainnya dapat memanfaatkan kesempatan ini. Di wilayah terpencil warisan sejati ini, terdapat sisa-sisa kilangit dan bumi yang dapat menyebabkan serangan balik Gu yang fana. Namun Hei Lulan dan yang lainnya menggunakan Gu fana, dan Fang Yuan juga menggunakan Gu fana, serangan balasan yang mereka hadapi juga sama. Seketika, situasinya berubah. Meskipun kehendak matahari raksasa mundur dan melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dengan seluruh kekuatannya. Tapi Fang Yuan tidak puas dengan ini. Hei Lulan memang orang yang tangguh, berbakat di antara manusia, dia melihat peluang dan segera tergerak. 635. Fang Yuan, kenapa kamu lari? Bajingan pengecut, apakah kamu takut? Apakah kamu berani bertarung 300 ronde dengan kakek? Kamu tidak cocok untuk menyamar sebagai Chang San Yin, kamu bahkan tidak memiliki 1% pun keberaniannya. Di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, Fang Yuan terbang saat orang-orang mengejarnya, memprovokasi dia tanpa henti. Menghadapi hinaan dan provokasi ini, Fang Yuan menutup telinga terhadap mereka, ekspresinya tenang. Matanya terfokus pada sekeliling, meskipun domain warisan terpencil yang sebenarnya luas, itu bukanlah jalan yang datar, masih banyak meteor warisan sejati yang berterbangan, saling bertabrakan dari waktu ke waktu. Kehendak Jayen Sun telah mengambil kembali banyak warisan asli sebelumnya, namun masih banyak yang tersisa di wilayah terpencil warisan sejati. Jika Fang Yuan kurang beruntung dan dihalangi oleh warisan sejati ini, orang-orang di belakangnya akan menyusul. Begitu dia dikepung, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat ini, meteor warisan sejati berwarna merah tua tiba-tiba terbang menuju Fang Yuan. Bunga angin gu. Fang Yuan, bagaimanapun, sedikit senang saat dia bernyanyi di dalam hatinya. Bunga besar yang terkondensasi oleh angin tiba-tiba muncul di sampingnya. Bunga angin berputar, membawa tubuhnya berkeliling. Astaga! Dengan suara menusuk yang hampir menembus gendang telinganya, Fang Yuan melewati warisan sejati yang tak tertandingi ini. Warisan sejati yang tak tertandingi melesat ke depan, orang-orang yang mengejarnya buru-buru menghindar, dan mereka berada dalam kebingungan. Menggunakan waktu ini, kecepatan Fang Yuan meningkat, dengan cepat memisahkan jarak antara dia dan orang-orang yang mengejar di belakangnya. Hei Lulan dan yang lainnya tentu saja tidak ingin melihat ini terjadi, mereka semua adalah elit, mereka segera bereaksi dan mengirimkan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan mencibir, esensi purba di celah pertamanya melonjak. Bak kilat Gu. Ini adalah pergerakan jalur luar angkasa Gu yang langka. Dengan bantuannya, sosok Fang Yuan segera menghilang. Saat berikutnya, dia sudah 500 langkah di depan. Sebagian besar serangan datang dari Hei Lulan dan yang lainnya. Jadi, mereka ketinggalan. Fang Yuan menghentikan flashback Gu, dan beralih ke Eagle Risegu. Walaupun Gu flashback adalah Gu peringkat 5, namun kecepatannya tidak bagus. Setiap kali Gu flashback mengeluarkan banyak cairan primeval ungu kristal, ia hanya mampu bergerak maju 500 langkah. Itu terutama digunakan untuk gerakan tiba-tiba dan penghindaran. Jika dia benar-benar ingin cepat, dia harus terbang jauh. Eagle Risegu masih lebih baik. Meskipun Gu Eagle Rise hanya berada di peringkat 4 Gu, Fang Yuan memiliki 6 sayap di punggungnya dan bisa menggunakan 3 Gu Eagle Rise secara bersamaan. Elang bangkit Gu membawanya terbang dengan cepat. Konsumsi esensi sejati sangat kecil, dan kecepatannya juga sangat mengesankan. Melihat Fang Yuan terbang ke kejauhan, para pengejar mengertakkan gigi. Brengsek! Orang ini sangat licin, hanya ingin melarikan diri. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang pejuang. Bukankah dia menghancurkan bukaannya? Bagaimana Anda masih memiliki begitu banyak true essence untuk digunakan? Huff! Para master Gu punya banyak metode untuk melestarikan esensi purba mereka. Jadi bagaimana jika aperture-nya pecah? Selama saya bisa mendapatkan Gu gelembung ikan, ngengat pengemis, Gu ubi kubur, dan sebagainya, saya bisa menyimpan esensi purba. Gerakanku, Gu tidak tahan lagi. Serangan balik dari kilangit dan bumi sungguh kuat. Hei Lulan tertawa dingin. Dia tidak merasa lebih baik ketika kami mendapat serangan balasan. Dia harus melanjutkan pengejaran. Dia tidak bisa berhenti. Pihak lain adalah ahli terbang, jadi wajar jika kita tidak bisa mengejarnya. Tapi selama kita mengejar tanpa henti dan tidak membiarkan dia punya waktu untuk maju ke imortal, kita akan mencapai tujuan kita. Fang Yuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa para pengejarnya belum menyerah. Kecemasan di hatinya semakin dalam. Harus dikatakan, gerakan Hei Lulan mencapai titik lemahnya. Gelombang rasa sakit. Itu berasal dari bukaan kedua. Bukaan kedua telah pecah, membentuk sebuah lubang. Saat ini, tempat itu ditempati oleh segumpal ki tiga warna, menunggu gu yang vital untuk masuk dan menyelesaikan langkah terakhir, meledakkan celah abadi setelah terakumulasi dalam waktu yang lama. Jika celah abadi tidak meledak, nyawa Fang Yuan akan dilahap oleh ki langit dan bumi, dan dia akan mati. Jika celah abadi itu meledak, berapapun tingkatannya, pada momen krusial ini, pikiran Fang Yuan akan kosong, dan ia akan jatuh ke dalam kondisi rentan di mana ia tidak berdaya. Jangka waktu ini bervariasi dari orang ke orang. Jika musuh memanfaatkan momen ini, hasil akhir Fang Yuan akan mengkhawatirkan, dan dia mungkin mati tanpa penguburan yang layak. Saat ini, Hei Lulan dan yang lainnya menghentikan Fang Yuan pada langkah ini. Fang Yuan tidak berani melepaskan gu, dia hanya bisa membiarkan gumpalan ki tiga warna yang terkompresi di tubuhnya bergetar. Ini tidak bisa dilanjutkan. Jika ini berlangsung selama jangka waktu tertentu, benjolan ki tiga warna akan menyebar dan semua akumulasi yang saya gunakan untuk maju ke gu imortal akan sia-sia. Pikiran Fang Yuan dipenuhi dengan pemikiran saat dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Gemuruh. Tepat pada saat ini, domain warisan terpencil yang sebenarnya tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Segera setelah itu, terjadi gelombang guncangan lagi yang membuat orang merasa tidak nyaman dan takut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah domain warisan terpencil yang sebenarnya akan runtuh? Hei Lulan, Yee Lui Sang dan yang lainnya memasang ekspresi khawatir. Mereka tahu, ini adalah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi di luar menara, akhirnya mencapai bagian utama menara 88.Zenyang. Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng sangat gembira, ini membuktikan bahwa kehendak matahari raksasa telah menggunakan seluruh kekuatannya, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi sangat mengerikan, bahkan ia telah mencapai batasnya. Sial, sial, aku akhirnya berhasil. Kehendak Jayen Sun bernafas dengan kasar, dia takut dan senang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk Fang Yuan. Surat Wasiat Matahari Raksasa, yang semula tebalnya 10 kaki dan melingkari menara 88.Zenyang seperti baju besi emas, kini hanya tersisa lapisan tipis, redup dan tanpa cahaya. 36 taring bercabang yang kacau tidak sesederhana menumpuk satu sama lain, kekuatan mereka telah meningkat hampir 10 kali lipat. Selama seluruh proses, petir kesengsaraan Perang Salju menyambar dengan ganas di mana-mana seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Petir yang awalnya hanya sekilas telah menjadi seterang sinar matahari, bersinar tanpa henti. Ini menunjukkan frekuensi yang mengerikan dari sambaran petir Perang Salju. Kehendak Jayen Sun nyaris lolos dari kematian, ia hanya memiliki kurang dari 1 persen keinginannya yang tersisa. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, setelah banyak usaha, dia berhasil menghancurkan sebelas pusaran air sebelumnya. Taring bercabang kacau yang tersisa meledak bersama-sama, kehendak matahari raksasa mempertaruhkan nyawanya untuk memblokir sebagian besar dari mereka, tetapi masih ada tujuh yang tidak bisa dia blokir. Tujuh luka muncul di 88 poin Zenyang Tower. Terutama empat di antaranya, mereka langsung menembus menara truyang, menciptakan empat lorong. Fang Yuan dan yang lainnya berada di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, getaran yang mereka rasakan berasal dari sini. Menara Zenyang 88.Miliku, surat wasiat matahari raksasa memeriksanya, jantungnya berdarah. Dia hampir tidak bisa menahan tangisnya. Kerugiannya terlalu besar, jumlah cacinggu yang hilang pun tidak hanya besar. Selain itu, ada satu atau dua fu abadi di antara mereka. Untuk mengisi kembali cacinggu ini dan mengembalikan 88 poin Zenyang Tower ke keadaan semula, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Fang Yuan, kamu bajingan celaka. Anda sendiri yang mengalami kesengsaraan, tetapi Anda ingin saya menanggung akibatnya. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Kehendak Jayansun terkutup dengan keras di dalam hatinya. Kepompong raksasa yang terbentuk akibat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sudah menipis. Saat ini, beberapa pilar cahaya bersinar dari langit. Melalui awan gelap, cahaya menyinari menara 88 titik Zenyang yang rusak. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi perlahan-lahan menghilang. Kehendak raksasa matahari perlahan-lahan melepaskan batu besar di hatinya, dia hampir menangis bahagia. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi ini akhirnya berakhir. Ini akhirnya berakhir. Aku akhirnya berhasil. Meskipun menara 88 titik Zenyang rusak berat, cacing Gu yang mendasar tidak hilang, tidak peduli berapa banyak Gu Fana yang dihancurkan, mereka dapat diisi kembali. Gu abadi yang hilang lebih merepotkan. Tapi mereka juga bisa disempurnakan lagi. Walaupun orang lain mendapatkannya terlebih dahulu, mereka juga dapat menggunakan uom Gu lain untuk menggantikannya. Hasilnya sudah ditentukan. Selanjutnya, kita perlu membunuh iblis dunia lain, dan kemudian mengurus Fang Yuan ini. Melihat kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi menghilang di hadapannya, keinginan matahari raksasa yang hendak membalas dendam terasa jauh lebih baik. Pada saat ini, tangan besar berwarna biru muda secara bertahap muncul. Itu muncul di depan keinginan Giant Sun. Ini, ini. Tubuh sisa wasiat matahari raksasa bergetar hebat. Dia bahkan lebih ketakutan daripada saat dia melihat 70 hingga 80 gigi acak. Ini adalah jurus pembunuh yang mulia iblis surga pencuri, tangan tanpa bentuk. Fang Yuan terkutuk ini, mengapa nasibnya begitu buruk? Dia benar-benar menyebabkan bencana seperti itu. Dewa Gu Peringkat 9 tidak terkalahkan di dunia, mereka dapat meninggalkan jejak unik di seluruh dunia. Bahkan jika mereka mati, beberapa gerakan mematikan akan muncul lagi dalam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Aku tahu, Fang Yuan ini sangat berani. Dia ingin membunuh anak keberuntungan Mahong Yun, namun pada akhirnya, dia mendapat serangan balik dari keberuntungan Gu, keberuntungannya sangat buruk. Karena itu, dia menyebabkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang mengerikan. Keinginan Giant Sun memikirkan alasannya, dia merasa sangat pahit. Pada akhirnya, sumbernya adalah surga yang menyaingi Gu yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal. Di bawah kombinasi berbagai faktor yang aneh, keinginan matahari raksasa sebenarnya tertipu oleh pengaturannya sendiri. Saat itu, yang mulia iblis surga pencuri menggunakan tangan tak berbentuk untuk merampok dan mencuri cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya, seluruh dunia tidak berdaya melawannya. Tapi syukurlah, tangan tak berbentuk ini hanya punya lima jari, paling banyak bisa merebut peringkat lima Gu, Gu, Gu. Astaga! Kehendak Giant Sun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba suaranya meninggi saat dia kehilangan ketenangannya dan berteriak. Dia melihat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi perlahan-lahan menghilang, ketika sejumlah besar tangan tak berbentuk muncul satu demi satu. Dua, tiga, dua puluh, tiga puluh, dua ratus, tiga ratus. Tangan tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya muncul, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Di antaranya, ada satu jari tangan tak berbentuk hingga lima jari tangan tak berbentuk, mereka menempati mayoritas. Ada enam belas tangan tanpa bentuk enam jari, sembilan tangan tanpa bentuk tujuh jari. Bahkan ada tiga tangan tak berbentuk delapan jari. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Fang Yuan menderita akibat keberuntungan yang menyaingi surga Gu, tidak peduli seberapa buruk keberuntungannya, tidak mungkin seburuk ini. Surat wasiat Giant Sun berteriak tak percaya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Surat wasiat Giant Sun meratap, jika dia bisa menangis, wajahnya pasti akan berlinang air mata. Seketika, sejumlah besar surat wasiat emas tersebar, seperti pasir yang jatuh dari permukaan menara 88.zenyang. Ini adalah keinginan yang runtuh dengan sendirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk bertarung, ia tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Ternyata kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi belum berakhir, semuanya menjelma menjadi kesengsaraan terakhir ini. Tangan tak berbentuk. Kehendak matahari raksasa yang tersisa menyusut menjadi bola, memperlihatkan 88 titik menara zen yang keluar. Di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, Fang Yuan dan yang lainnya masih berada dalam kegelapan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pengejaran berlanjut. Setelah menderita serangan baliki langit dan bumi, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari 100 cacinggu. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Fang Yuan tidak punya banyak gerakan yang tersisa, tapi dia sudah menemukan cara untuk keluar dari kesulitan ini. Membawa para pengejar di belakangnya, setelah mengambil jalan memutar yang besar, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang menuju Tai Bai Yunseng. Cepat, kakak senior, buka celah abadimu dan biarkan aku masuk. Hanya di sana saya dapat menghindari pengejaran dan dengan lancar naik ke keabadian. Fang Yuan mengirimkan suaranya. Ini, Tai Bai Yunseng tak terhindarkan lagi menjadi ragu-ragu. Bukaan abadi adalah fondasi dari Gu Immortal. Jika Fang Yuan ditempatkan di dalam, jika dia gagal, konsekuensinya akan ditanggung oleh Tai Bai Yunseng. Pada saat yang genting seperti ini, kakak, mengapa kamu masih ragu-ragu? Hanya setelah saya naik ke keabadian kita dapat memiliki kesempatan untuk bertarung. Jangan khawatir, saya memiliki keyakinan penuh untuk maju menuju keabadian. Teriak Henry Fang. 636 Tai Bai Yunseng sudah diikat ke kereta oleh Fang Yuan, dan berpikir bahwa perjalanan abadi-abadi masih berada di tangan Fang Yuan, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menyetujui permintaan Fang Yuan. Fang Yuan sangat gembira, dia menyerang Tai Bai Yunseng dan memasuki celah abadinya. Oh tidak, melihat ini, para pengejar menjadi pucat karena ketakutan. Bajingan ini terlalu licik, dia sebenarnya bersembunyi di lubang abadi Tai Bai Yunseng. Kita tidak bisa mengejarnya lagi. Ye Lu Isang berteriak tak berdaya. Kalau begitu ayo kita bunuh yang abadi. Bunuh Tai Bai Yunseng. Mata Heilulan bersinar tajam, niat membunuhnya menyebar. Dia berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan dan menyerang Tai Bai Yunseng dengan ganas, dia seperti beruang ganas yang menerkam mangsanya. Tai Bai Yunseng sangat ketakutan, dia dengan cepat menghindar sambil menyeret gumpalan cahaya warisan tertinggi yang sebenarnya. Jangan lupa, aku juga ahli terbang. Tai Bai Yunseng belajar dari Fang Yuan, dia berteriak sambil melarikan diri. Semangat semua orang jatuh. Seseorang mengutuk tanpa daya, sial, hanya ada dua master terbang dalam kontes istana kekaisaran ini, mereka sebenarnya adalah mereka berdua. Hanya Heilulan yang terprovokasi, niat bertarungnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Dia memasang ekspresi serius, dia mengambil keputusan dan meninju. Tinjuki melonjak, megah dan megah, seperti gunung yang saling bertabrakan. Tai Bai Yunseng menghindar dengan terampil, dia aman dan sehat. Tapi aura kepalan tangan yang besar ini tiba-tiba berubah menjadi hantu jalur kekuatan raksasa. Tai Bai Yunseng tidak siap, setelah beberapa saat, raksasa hantu jalur kekuatan ini mengelilinginya dari segala arah, mengelilinginya sepenuhnya. Ini buruk. Ekspresi Tai Bai Yunseng menjadi pucat. Tidak disangka kekuatan Heilulan sebenarnya sekuat ini. 16 hantu raksasa jalur kekuatan. Kekuatan semacam ini benar-benar dapat membunuh dewa. Ye Lu Sang dan yang lainnya juga sangat terkejut, menyaksikan dengan kaget. Hah, 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 Heilulan terengah-engah. Bayangan raksasa di tubuhnya telah menghilang. Jelas sekali bahwa menggunakan jurus pamungkas ini telah menghabiskan banyak energi dan staminanya. Bahkan fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim merasa sulit untuk menahannya. Tubuh gemuknya bersinar dengan lapisan cahaya hitam samar, itulah kekuatan batas gelap immortal Gu. Itu selalu membantunya menekan dan menyembunyikan kekuatan besar fisik bela diri sejati. Aku hampir membuka segel Gu batas kegelapan, hampir saja. Heilulan bersuka cita dalam hatinya saat dia melihat ke arah Tai Bai Yunseng dengan tatapan kejam. Kamu mati kali ini. Alasan besar balas dendamku akan dimulai darimu, Tai Bai Yunseng. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tangan bayangan cahaya biru pucat raksasa tiba-tiba muncul di alam rahasia warisan sejati. Tangan raksasa berwarna biru muda itu tersusun rapat. Dengan sangat cepat, dia menarik perhatian semua orang. Apa itu? Apa itu? Suara mendesing. Warisan sejati yang biasa. Seperti bintang jatuh, ia menabrak tangan raksasa berwarna biru muda. Tangan raksasa berwarna biru muda membuka telapak tangannya dan meraih warisan sejati ini. Segera setelah itu, ia mengepalkan tinjunya. Warisan sebenarnya direbut oleh tangan raksasa itu dan ditekan dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan raksasa berwarna biru muda itu berhenti sejenak sebelum terbang menjauh. Di bawah tatapan semua orang, ia melesat melintasi langit seperti pelangi biru yang indah. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Setelah menempuh jarak beberapa ribu langkah, tiba-tiba menghilang. Bahkan warisan sebenarnya di tangannya menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang mau tidak mau sedikit menyipitkan matanya. Tangan raksasa ini sangat kuat, mereka dengan mudah menaklukkan warisan yang sebenarnya. Aku tahu, ini pasti metode leluhur matahari raksasa. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa tangan raksasa berwarna biru muda ini sangat mirip dengan tangan salju yang terbang? Haha, leluhur matahari raksasa akhirnya bergerak. Tampaknya kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi telah berlalu. Kedua bajingan ini akhirnya selesai. Tebakan beberapa orang dengan cepat diakui oleh semua orang. Tapi saat mereka hendak bersorak, teriakan menyedihkan terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seseorang di pinggiran ditangkap oleh tangan raksasa berwarna biru muda. Segera setelah itu, tangan raksasa itu sepertinya telah meraih sesuatu dan mengepal saat terbang menjauh. Orang itu menjerit nyaring, wah, cacing-cacing guku semuanya direnggut oleh tangan ini. Apa? Semua orang gempar. Tak lama kemudian, korban kedua pun muncul. Guvitalku, itu juga direnggut. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Guvital sangat erat hubungannya dengan nyawa Sang Master Gu. Begitu ia direnggut oleh tangan raksasa itu dan kehilangan koneksi, Sang Master Gu langsung mendapat serangan balik. Tangan itu turun hujan dan mulai merampas cacing gu dengan sembarangan. Cepat, sembunyi, semua orang berpencar dengan gempar. Ini bukan metode leluhur matahari raksasa. Mungkinkah ini merupakan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi? Banyak orang berteriak kaget. Betapa kesengsaraan surgawi ini, ia benar-benar merenggut cacing-cacing gu. Seseorang sangat terkejut. Pentingnya cacing gu bagi para Master Gu sudah terbukti dengan sendirinya. Cepat, cepat simpan cacing gu di celahnya. Seseorang buru-buru mengingatkan. Namun semua orang segera menyadari bahwa meskipun mereka menyimpan cacing gu di dalam celahnya, mereka tetap akan direnggut. Tangan raksasa berwarna biru muda itu tidak berwujud dan tidak berbentuk. Ia sama sekali tidak membahayakan tubuh manusia dan khusus menangkap cacing gu. Setelah ditangkap, Master Gu akan segera kehilangan koneksi dengan mereka. Kesengsaraan surgawi macam apa yang terjadi pada tangan raksasa berwarna biru muda ini? Akankah ia merebut gu abadi? Taibai Yunseng juga tidak bisa melihat asal-usul tangan raksasa berwarna biru muda itu, dan pemandangan di depannya membuatnya sangat gugup. Saat ini, tiga tangan raksasa menerkam ke arahnya, dan dia buru-buru menghindar. Bahkan sebagai ahli terbang, dia dengan cepat jatuh ke dalam situasi berbahaya, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tangan raksasa itu sangat cepat dan sangat lincah, dan yang paling penting, mereka mirip dengan flash bug gu, menyerang dalam sekejap, sehingga sulit untuk dilawan. Taibai Yunseng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, belum lagi para Master Gu lainnya. Sepertinya ini telah dicatat dalam buku panduan rahasia suku, Hei Lulan mengerutkan kening, dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditangkap oleh tangan tak berbentuk berjari empat. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak. Tangan raksasa berwarna biru muda itu tampak tidak berwujud, seperti angin sepoi-sepoi yang lewat, tidak menyebabkan luka apapun pada tubuh Hei Lulan. Tapi Hei Lulan merasakan sakit di kepalanya, dan langsung kehilangan koneksi dengan Gu peringkat 4. Tidak baik, Hei Lulan mengutup dalam hati. Meski Gu yang direbut hanya peringkat 4, itu sangat penting. Itu adalah salah satu cacing Gu yang harus dia gunakan saat mengaktifkan jurus pembunuh jalur kekuatannya. Melolong. Hei Lulan membuka mulutnya, dia benar-benar mengeluarkan auman binatang buas. Peringkat 5, memperbaiki suara Gu. Gelombang suara tak berbentuk dengan cepat menangkap tangan berjari empat yang tak berbentuk itu, dan seperti rantai besi tak kasat mata, gelombang itu terpasang di tempatnya. Aku tidak peduli kamu seperti apa, hancurkan. Hei Lulan berteriak, dan dengan paksa membangkitkan semangatnya, berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan sekali lagi. Raksasa itu mengulurkan telapak tangannya seukuran rumah, dan meraih tangan raksasa berwarna biru muda itu. Segera setelah, Hei Lulan dengan kuat mengepalkannya. Tangan raksasa berwarna biru muda itu berkedip dua kali, dan dengan keras, pecah seperti kaca. Hei Lulan segera merasakannya, cacinggu yang penting telah direnggut. Tangan raksasa berwarna biru muda yang hancur itu seperti es yang mencair di air, dan tersebar sedikit demi sedikit. Hei Lulan telah berhasil merebut kembali cacinggu, dan kegembiraan di hatinya baru saja meningkat. Lima tangan tak berbentuk tiba-tiba muncul di belakangnya. Ekspresinya berubah drastis, lengannya seperti tombak, seperti harimau ganas yang berbalik dan menyerang secara horizontal. Dia menggunakan 100% kekuatannya dalam serangan ini. Suara angin tiba-tiba naik, dan benar-benar menghasilkan dentuman sonic, seperti petir. Namun ketika mengenai tangan tak berbentuk tersebut, lengan raksasa itu langsung melewatinya, seperti pantulan bulan di air. Hei Lulan linglung sejenak, tangan tak berbentuk itu bergerak dengan ganas, dan masing-masing meraih bagian tertentu dari raksasa hantu jalur kekuatan. Hei Lulan sekali lagi tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, raksasa hantu jalur kekuatan itu runtuh dengan suara keras. Jurus pembunuhnya telah dipatahkan. Cacing guku, engah, Hei Lulan memuntahkan setegup darah. Gu vitalnya telah direnggut, inilah intigu dari gerakan pembunuh jalur kekuatannya. Selain itu, ada juga tiga atau empat gu penting. Apa yang membuat hati Hei Lulan paling sakit adalah emosi palsunya, gu palsu, dan ayam kayu gu, kedua gu abadi ini, juga direnggut. Berhenti, Hei Lulan mengejarnya dengan sekuat tenaga, tidak lagi peduli pada Fang Yuan. Tangan raksasa berwarna biru muda menari-nari, menyambar cacing gu. Para master gu berpencar dalam kebingungan, melarikan diri ke segala arah. Wilayah terpencil warisan sejati bergemuruh, sinar cahaya bersinar, dan sebenarnya mulai hancur pada saat ini. Tidak, aku sama sekali tidak akan membiarkan menara 88.zen yang dihancurkan seperti ini. Tangan yang tidak berbentuk tidak dapat menyerang, tetapi ketika mereka mengambil cacing gu dan mengepalkannya, tangan tersebut dapat dipatahkan. Selama aku bisa melindungi cacing gu inti peringkat delapan itu, dengan waktu yang cukup, aku bisa membangun kembali menara truyang. Di luar menara, sisa wasiat matahari raksasa menyusut menjadi bola, mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Menara truyang yang sangat besar itu seperti seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur, membiarkan tangan tak berbentuk itu terbang masuk, mengambil cacing gu, dan mengepalkannya sebelum terbang menjauh. Menara truyang yang megah dan megah dengan cepat berubah menjadi jagung besar yang telah digerogoti, permukaannya penuh lubang dan berantakan total. Di langit, tangan tak berbentuk itu bagaikan hujan biru yang megah, turun tanpa henti. Momen kehancuran total menara truyang tidak lama lagi. Namun, celah abaditai bayi Yun Seng terasa damai. Fang Yuan bersiap sejenak, sebelum dengan hati-hati mengaktifkan gu vital keduanya. Upaya habis-habisan gu, berbentuk seperti kumbang badak. Seluruh tubuhnya berbentuk oval, ditutupi cangkang seperti baju besi, dan tulang punggungnya melengkung. Di kepalanya ada tanduk yang megah dan kuat, tampak berat dan perkasa. Ia memiliki tiga pasang kaki yang panjang, semuanya kuat dan bertenaga, dan seluruh tubuhnya berwarna coklat tua, memancarkan kilau metalik yang mengilap. Gu ini diperoleh Fang Yuan di perbatasan selatan. Setelah disempurnakan ke peringkat 4, Gu ini dapat membantu Fang Yuan mengaktifkan hantu binatang sesuka hati. Usaha sekuat tenaga Gu, ayo! Fang Yuan bergumam pelan. Upaya habis-habisan Gu sepenuhnya mematuhi keinginan Fang Yuan, menyerbu ke arah gumpalan ki tiga warna yang terkompresi. Ledakan. Tubuh Fang Yuan bergetar hebat, seolah guntur meledak di benaknya. Benjolan ki tiba-tiba meledak, pecah dan terbentuk kembali, membentuk lubang abadi. Di dalam celah abadi, langit berwarna orannya, dan ada gunung batu putih di tanah. Bukaan abadi baru saja terbentuk, dan ruang di dalamnya sangat terbatas, namun tak lama kemudian, ia mulai meluas. Seperti bayi yang baru lahir, ia sangat membutuhkan nutrisi. Nutrisi bukaan abadi adalah kilangit dan bumi. Kakak senior Tai Bai, cepat keluarkan aku. Fang Yuan cepat berkata, kamu berhasil. Tai Bai Yunseng sangat gembira, namun memperingatkan, hati-hati setelah kamu keluar, situasinya sangat berbahaya sekarang. Pada saat berikutnya, pandangan Fang Yuan berubah, Tai Bai Yunseng melepaskannya dari celah abadi, dan muncul di samping celah abadi. Ini, ini tangan yang tak berbentuk. Pengalaman 500 tahun bukanlah untuk dipamerkan, Fang Yuan segera mengenali asal-usul tangan raksasa berwarna biru muda itu, dan menjadi pucat karena ketakutan. Merasakan auranya, tangan tak berbentuk dengan enam jari tiba-tiba muncul di atas kepala Fang Yuan. Itu menyambar. 637. Tangan tak berbentuk berjari enam itu muncul terlalu tiba-tiba, Fang Yuan hanya sempat mengangkat kepalanya. Sinar biru muda menyinari wajahnya. Seluruh bidang penglihatannya dipenuhi dengan tangan raksasa berwarna biru muda. Tangan tak berbentuk itu tidak berhenti, ia mengepal dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Adik laki-laki, Tai Bai Yunseng berteriak kaget. Namun pada saat berikutnya, kepalan enam jari yang tak berbentuk ini mengendur dan terbuka menjadi sebuah telapak tangan. Sosok Fang Yuan muncul 500 langkah jauhnya. Tangan tak berbentuk berjari enam itu tidak meraih apapun. Itu adalah bug flash Gu. Gu ini adalah gu pergerakan jalur luar angkasa, meskipun berada di peringkat lima, namun masih jarang. Fang Yuan telah menghabiskan banyak upaya untuk membelinya dari jual yellow skis. Hah, Tai Bai Yunseng menghirup udara keruh, batu besar di hatinya akhirnya menghilang. Dia tahu bahwa Fang Yuan baru saja keluar dan menderita kerugian karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebenarnya, dengan pencapaian master terbangnya, menghindari tangan tak berbentuk ini bukanlah masalah. Sangat dekat, Fang Yuan berkeringat dingin karena ketakutan. Dia memahami tangan tak berbentuk lebih dari yang lain, jadi dia bahkan lebih sadar akan bahayanya sekarang. Tangan tak berbentuk adalah jurus pembunuh khas yang mulia iblis surga pencuri. Dari satu hingga sembilan jari, ia dapat merebut cacing Gu peringkat satu hingga peringkat sembilan. Entah itu Gu vital atau bukan, mereka akan diambil semuanya. Jika tangan tak berbentuk berjari enam itu benar-benar mencengkramku, aku akan kehilangan jangkrik musim-semi musim gugur atau perjalanan abadi tetap. Keberuntunganku sungguh sangat buruk, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi benar-benar muncul. Fang Yuan terbang dengan seluruh kekuatannya, menghindari kejaran tangan tak berbentuk itu. Sambil mengamati sekeliling. Domain terpencil warisan sejati telah tenggelam dalam kekacauan besar. Meteor warisan sejati dan tangan tak berbentuk memenuhi matanya. Para Master Gu juga terbang ke sana kemari secara acak, ada yang menghindari tangan tak berbentuk itu, ada yang berteriak kesakitan saat cacinggu mereka direnggut, dan ada pula yang mati-matian menyerang tinju tak berbentuk itu. Sepertinya mereka sudah mengetahuinya. Begitu tangan tak berbentuk ini menangkap seekor cacinggu, ia akan mengepalkan tangannya. Saat ini, itu bisa dipatahkan. Namun jika berbentuk telapak tangan, bisa dibilang ia kebal terhadap segala serangan dan hanya bisa menghindar. Informasi tentang tangan tanpa bentuk muncul di benak Fang Yuan. Dia sangat akrab dengan tangan tanpa bentuk. Itu semua karena kehidupan masa lalunya selama 500 tahun. Ma Hong Yun telah memperoleh sebagian dari warisan Dewa Matahari Raksasa dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Dia juga memiliki metode untuk menangkap cacinggu. Dia telah menggunakannya berkali-kali selama perang lima wilayah, menyebabkan banyak musuh kuat menderita kerugian besar dan melarikan diri dalam kekalahan. Karena itu, Fang Yuan telah melakukan banyak penelitian. Fang Yuan terus mengelak, menggunakan gu flashback, gu bunga angin, gu elang bangkit, dan seterusnya, hingga akhirnya menambah jarak antara mereka dan tangan tak berbentuk berjari enam di belakangnya. Dia segera mengalihkan sebagian perhatiannya. Mereka memasuki celah abadi di tubuhnya. Ada sisa-sisa kilangit dan bumi di alam rahasia warisan sejati. Sejak Fang Yuan keluar, celah abadinya telah menyerapki langit dan bumi dan berkembang pesat. Segera, ruang celah abadi meluas hingga tiga juta kilometer persegi, dan itu masih terus berkembang. Sementara itu, aliran waktu di celah abadi juga berubah dari dunia luar dataran utara, dari satu menjadi enam. Oh tidak, setelah mengamati beberapa saat, Fang Yuan mengerutkan kening, ekspresinya berubah. Perubahan pada apercer abadi adalah normal. Situasi tersebut terjadi pada apercer pertama. Lebih tepatnya, itu terjadi di musim-semi-musim gugur cicada. Jangkrik musim-semi-musim gugur pulih dengan cepat, tekanan yang sangat besar menyebar, bukaan pertama tidak dapat lagi menahannya. Tidak baik, saat celah abadi terbentuk, ruang tidak hanya meluas, aliran waktu juga berubah. Penyebab yang terakhir adalah celah abadi yang menjadi dunia kecil, menuju ke anak sungai-sungai waktu. Jangkrik musim-semi-musim gugur memakan air sungai waktu, karena kini ia dekat dengan sungai, ia menelan banyak air sungai dan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Fang Yuan langsung mengerti alasannya. Jangkrik musim-semi-musim gugur telah pulih dengan lambat sejak terakhir kali digunakan. Perjalanan ke dataran utara memakan waktu lama, Jangkrik musim-semi-musim gugur berangsur pulih, dan tekanan pada bukaan pertama juga meningkat. Awalnya, bukaan pertama berada pada tahap puncak peringkat 5. Menurut perkiraan Fang Yuan, bukaan tersebut masih bisa bertahan selama beberapa waktu. Tapi sekarang, kejadian tak terduga ini mempercepat batas waktu. Sejak dilahirkan kembali, Jangkrik musim-semi-musim gugur selalu menjadi bahaya tersembunyi bagi Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan telah menjadi makhluk abadi, bahaya tersembunyi ini segera berkembang menjadi masalah internal yang serius, langsung mendorongnya ke Fang Yuan. Berengsek, Fang Yuan mengertakkan giginya, tubuhnya tiba-tiba turun, sebuah tangan tak berbentuk menyapu rambutnya, meraih udara. Dalam situasi ini, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Celah abadi harus terbentuk, jika tidak, semua usahanya akan sia-sia, dan semua usahanya akan sia-sia. Tanpa kekuatan Gu Imortal, tidak ada cara untuk terus bertarung. Tapi jangkrik musim-semi-musim gugur tidak bisa diabaikan. Retak-retak. Suara nyaring bergema di wilayah terpencil warisan sejati, seolah-olah sesuatu yang penting telah hancur, suara itu membuat hati orang berdebar. Momentum semua orang terhenti, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat. Domain warisan terpencil yang sebenarnya bagaikan cangkang telur yang dipukul, membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan itu dengan cepat meluas, dan cahaya dari dunia luar menyinari celah tersebut. Pada saat yang sama, banyak tangan tak berbentuk juga masuk melalui celah tersebut. Tujuh jari muncul. Melihat begitu banyak tangan raksasa berwarna biru muda, banyak master guber teriak ketakutan. Begitu banyak tangan raksasa, bagaimana bisa ada begitu banyak? Oh tidak, lihat, sebenarnya ada tangan raksasa berjari tujuh yang masuk. Tangan raksasa berwarna biru muda terus-menerus terbang ke wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, dan situasi setiap orang menjadi semakin berbahaya. Ekspresi heilulan muram, bahkan Taibai Yunseng merasakan tekanan yang kuat di hatinya. Ahli terbang tidak maha kuasa. Begitu banyak tangan tak berbentuk meningkatkan kesulitan terbang dan menghindar. Apalagi bertahan dalam waktu lama pasti akan mengakibatkan kerugian, siapa yang tidak melakukan kesalahan saat dalam keadaan tegang. Oh tidak, hati Taibai Yunseng mencelos, apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan. Di saat genting, dia melakukan kesalahan. Dia kehilangan kesempatan terakhirnya, dan enam tangan tak berbentuk menghalangi sisa jalan keluarnya. Pada saat genting, Taibai Yunseng mengertakan gigi dan langsung menyerang tangan tak berbentuk dengan tiga jari. Tangan tak berbentuk itu meraihnya, dan Taibai Yunseng langsung tidak bisa bergerak. Tapi kali ini sangat singkat. Segera, tangan tak berbentuk dengan tiga jari itu mengepal dan terbang menjauh. Taibai Yunseng melepaskan diri dan segera meledak dengan kecepatan tercepatnya, menyebabkan lima tangan tak berbentuk lainnya meraih udara. Situasi berbahaya membuat Taibai Yunseng berkeringat dingin. Bahkan Taibai Yunseng berada dalam kesulitan seperti itu, belum lagi yang lainnya. Para Master Gu mengalami musibah, dan kerugiannya sangat besar sehingga mereka bahkan tidak punya satu pun Gu yang tersisa. Tanpa Gu, kekuatan tempur para Master Gu jatuh ke titik terendah. Tidak peduli berapa banyak cairan primeval yang mereka miliki, itu tidak ada gunanya. Selamatkan aku, seorang guru Gu dengan ketakutan melihat warisan sejati yang dibebankan padanya. Seluruh tubuhnya halus dan bersih. Semua cacing Gu miliknya telah direnggut oleh tangan tak berbentuk itu. Di saat hidup dan mati, dia berteriak minta tolong sambil melambaikan tangannya dengan panik. Tapi kecepatan gerakan ini tidak berbeda dengan siput dibandingkan dengan warisan sebenarnya yang menyerangnya. Bukan karena para Master Gu di sekitarnya tidak mendengar teriakan minta tolongnya, tapi mereka tidak berdaya saat ini. Bam! Gu Master yang malang tidak terkejut. Dia langsung hancur berkeping-keping oleh warisan yang sebenarnya, berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Setelah warisan sejati berwarna biru ini menghancurkan Gu Master, ia tidak melambat dan terus terbang. Sepanjang jalan, tangan-tangan tak berbentuk menghalanginya. Benjolan cahaya warisan yang sebenarnya terus mengelak. Kehendak liar cacing Gu yang baru lahir juga merasakan ancaman dari tangan tak berbentuk dan secara alami ingin menghindar dan melarikan diri. Namun keinginan cacing Gu tidak memiliki kecerdasan manusia. Setelah warisan sejati berwarna biru menghindari beberapa tangan tak berbentuk, akhirnya ia ditangkap oleh tangan tak berbentuk berjari lima. Tangan tak berbentuk itu mengepal. Namun hal itu tidak berhenti di tempat yang sama. Kecepatan gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya terlalu cepat dan memiliki kelembaman yang sangat besar. Ia terus terbang bersamanya, namun kecepatannya sangat berkurang. Tangan tak berbentuk berjari lima itu menyambar cacing Gu dan terbang menjauh. Namun, tangan yang lebih tak berbentuk lagi melayang dan menutupi bola cahaya warisan yang sebenarnya. Jika satu tangan tidak cukup, maka dua atau tiga tangan. Segera, lebih dari sepuluh tangan tak berbentuk berkumpul seperti segerombolan lebah dan dengan erat melingkari gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya. Kecepatan gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya menjadi semakin lambat hingga berhenti di udara. Tangan tak berbentuk itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi kepalan tangan, melesat ke segala arah. Tidak ada yang tersisa di tempat itu, tidak ada warisan sejati berwarna biru, sudah direnggut. Pada saat ini, Fang Yuan mendengus dan terbang secara diagonal, meraih target yang dia incar dan menyerang dengan ganas. Tinju tak berbentuk dihancurkan olehnya dan Gu di dalamnya terlihat. Fang Yuan melihat peluang itu dan segera meraihnya. Ini adalah Fufana peringkat lima, dia segera menyempurnakannya dan menyimpannya di kantongnya. Bakilat Gu. Selanjutnya, sosoknya menghilang jauh dan tiba-tiba muncul 300 langkah jauhnya. Dia kebetulan muncul di samping Tinju tak berbentuk lainnya. Bam-bam-bam. Dia meninju dengan keras dan menghancurkannya tiga kali, menghancurkannya dan pergi setelah meraih cacing Gu. Itu adalah Gu abadi. Hampir pada saat berikutnya, sebuah tangan tak berbentuk menerkam dan secara alami kembali tanpa hasil. Sosok Fang Yuan bagaikan kilat, terkadang terbang seperti burung layang-layang, terkadang terbang seperti elang. Dia menghindari tangan tak berbentuk sambil mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, menangkap banyak cacing Gu di warisan sebenarnya. Namun, Tinju tak berbentuk itu terlalu cepat dan peluangnya cepat berlalu. Warisan sejati berwarna biru adalah peluang bagus bagi Fang Yuan, namun ia hanya punya waktu untuk menghancurkan tiga di antaranya, sehingga memperoleh dua Gu fana dan satu Gu abadi. Memanfaatkan waktu ini, Tinju tak berbentuk lainnya telah terbang jauh dan Fang Yuan tidak dapat mengejarnya. Menekan. Fang Yuan memobilisasi keinginan dalam pikirannya dan menyuntikannya ke cacing Gu, menekannya untuk sementara. Dia tidak punya waktu untuk memurnikan cacing Gu ini, apalagi meneliti kegunaannya. Saat terbang, mata Fang Yuan tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Mungkin karena Fang Yuan sedang menjadi pusat perhatian, delapan tangan tak berbentuk justru menyerangnya secara bersamaan. Jantung Fang Yuan melonjak dan dia dengan cepat menghindar. Dia tiba-tiba berhenti dan bergerak, mengubah arah dengan gila-gilaan, bidang penglihatannya berubah drastis, dari langit ke tanah, hampir membuatnya pusing. Dia menghabiskan upaya raksasa dan akhirnya berhasil membebaskan diri. Saat dia sudah stabil, wuss, suara angin muncul. Sebuah tangan tak berwujud datang langsung ke arahnya. Fang Yuan baru saja hendak menghindar ketika pupil matanya tiba-tiba membesar. Ini adalah tinju yang tidak berbentuk. Dia tertawa keras dan melambaikan kenam sayapnya sambil meninju. Setelah menghancurkan tinju tak berbentuk itu, dia memperoleh gu peringkat lima. Cacinggu bergetar di tangannya dan berjuang sekuat tenaga, mencoba melarikan diri. Fang Yuan mengirimkan sebagian dari surat wasiatnya tetapi tidak mampu menekannya. Ia segera mengerutkan kening, mengetahui bahwa Gu ini bukanlah guliar, melainkan cacinggu milik Master Gu yang lain. Karena cacinggu memiliki kehendak orang lain, kesulitan untuk memurnikannya beberapa kali lipat dibandingkan guliar, dan kesulitan untuk menekannya untuk sementara juga meningkat tajam. Letakkan guku. Raungan familiar terdengar di telinganya. Fang Yuan melihat ke arah sumber suara dan langsung tertawa. 638. Hei Lulan terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Kekuatan bertarungnya luar biasa, dan dia memiliki jalur kekuatan yang sangat kuat, jurus pembunuh jarak jauh. Tapi dengan cara ini, itu menutupi kelemahannya yang kurang dalam kecepatan gerak. Tepatnya, Hei Lulan mengembangkan jalur kekuatan dan juga jalur gelap, jadi kemampuan pergerakannya tidak biasa. Namun dalam situasi saat ini, hanya ahli terbang yang hampir tidak dapat bertahan. Kelemahan Hei Lulan terungkap sepenuhnya di bawah pengejaran tangan tak berbentuk itu. Tangan tak berbentuk itu mendatangkan malapetaka, dan cacinggu milik Hei Lulan direnggut satu demi satu. Meskipun dia menghancurkan banyak tangan tak berbentuk dan memulihkan banyak lagi. Tapi di saat yang sama, tangan baru yang tak berbentuk akan mengambil lebih banyak cacinggu dari tubuhnya. Pada saat ini, Hei Lulan menerkam dengan cepat seperti beruang yang mengamuk, wajahnya dipenuhi kedengkian dan kemarahan. Meskipun dia tahu, dalam situasi ini, Fang Yuan memiliki keuntungan besar, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Karena cacinggu yang ditangkap Fang Yuan adalah gu vital milik Hei Lulan. Gu yang vital berhubungan erat dengan Master Gu, dan kehidupan mereka saling terkait. Setelah hancur, Master Gu akan langsung menderita luka berat. Fang Yuan memegang Gu ini setara dengan memegang kelemahan besar Hei Lulan. Ngomong-ngomong, Gu penting Hei Lulan ini menjalani kehidupan yang sulit. Benda itu direnggut berkali-kali oleh tangan tak berbentuk, dan direnggut kembali oleh Hei Lulan dengan susah payah. Jika dihitung dengan cermat, ini adalah keenam kalinya Gu vital itu direnggut. Namun kali ini, terjadi kecelakaan dan benar-benar jatuh ke tangan Fang Yuan. Hei Lulan sangat marah dan cemas. Gu yang vital telah jatuh ke tangan musuh, situasi ini terlalu serius, dia harus mendapatkannya kembali. Cahaya dingin muncul di mata Fang Yuan. Dia tidak tahu bahwa Gu peringkat lima di tangannya adalah Gu vital Hei Lulan. Tapi melihat penampilan Hei Lulan, itu pasti sebuah Gu yang sangat penting. Huff, berhentilah melamun jika Anda ingin mengambil kembali cacing Gu. Fang Yuan mengepakkan enam sayap di punggungnya, dan tubuhnya terbang. Tiba-tiba ia terbang jauh. Hei Lulan telah mencoba membunuh Fang Yuan beberapa kali sebelumnya, jadi sudah ada kebencian yang mendalam antara Fang Yuan dan Hei Lulan. Namun sekarang bukanlah waktu terbaik untuk membunuh Hei Lulan. Semakin banyak tangan tak berbentuk, semakin sulit bagi Fang Yuan untuk menghindarinya. Jika dia ingin membunuh musuh yang kuat dalam lingkungan seperti itu. Bahkan jika dia berhasil, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Terutama karena Hei Lulan memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati. Jika dia terpaksa menemui jalan buntu dan secara impulsif menghancurkan dirinya sendiri, Fang Yuan pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Biarkan dia mengejar kita, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Fang Yuan mendengus dingin di dalam hatinya, dengan paksa menekan cacing gu yang gelisah di tangannya. Segera, dia melepaskan Hei Lulan. Fang Yuan menghindari tangan tak berbentuk sepanjang perjalanannya saat dia terbang. Dia mengirimkan sebagian kesadarannya ke dalam celah abadi. Bukaan abadi terus berkembang. Sejak dia meninggalkan celah abadi Tai Bai Yun-seng, bukaan abadi Fang Yuan terus menyerapki langit dan bumi. Saat ini, luasnya lebih dari 4 juta kilometer persegi. Langit bukaan abadi berwarna oranye dan tanah tidak datar. Gunung-gunung batu putih naik dan turun seolah-olah dipotong oleh pisau dan kapak, berdiri tegak dan lurus. Medan dari celah abadi ini terkait dengan jalur, akumulasi, temperamen, dan pemahaman guru Gu. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menjadi jalur kekuatan Gu Imortal, dia hanya bisa melewatinya. Dia tahu situasi umumnya, jika dia ingin memahaminya secara mendalam, dia hanya bisa menelitinya di masa depan. Aliran waktu, ini juga telah mencapai 1 hingga 12. Suatu hari di dunia luar adalah 12 hari di celah abadi. Kecepatan pertumbuhannya juga melambat, Fang Yuan merenung dalam hatinya. Pada saat ini, ki langit dan bumi di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya hampir diserap olehnya. Dia sedang menunggu celah abadi terbentuk, inilah tujuan utamanya. Begitu dia memiliki kekuatan bertarung Gu Imortal, segalanya akan berubah. Cacing guku akan disimpan sementara bersamamu, aku tidak akan menyerah. Hei Lulan tanpa daya melihat ke arah Fang Yuan yang terbang semakin jauh, dia hanya bisa berteriak seperti ini. Saat mengejar, dia dihalangi oleh tangan tak berbentuk dan kehilangan banyak cacing gu. Sudah sulit baginya untuk menghindari tangan tak berbentuk itu, karena sekarang dia harus mengejar Fang Yuan, dia secara alami akan menanggung konsekuensi seperti itu. Hei Lulan tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam situasi ini, jika dia terus mengejar dengan paksa, pasti akan menimbulkan kecurigaan Fang Yuan. Jika dia menebak bahwa ini adalah Gu Vitalnya, keadaannya akan lebih buruk lagi. Aku hanya bisa mengandalkan koneksiku dengan cacing gu untuk mendekatinya secara perlahan sambil menghindari tangan tak berbentuk itu, lalu melancarkan serangan mendadak. Pencuri yang penuh kebencian. Hei Lulan mengertakkan gigi, merencanakan dalam hatinya. Tangan tak berbentuk bisa merebut cacing gu, tapi tidak bisa memurnikannya. Setelah tinju tak berbentuk itu dipatahkan, cacing gu akan dilepaskan, dan Master Gu akan segera merasakan cacing gu tersebut dan memanggilnya kembali. Fang Yuan dengan paksa menekan Gu Vital Hei Lulan, namun tidak punya waktu atau tenaga untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, hubungan Hei Lulan dengan cacing gu masih ada, memberinya harapan untuk kembali lagi. Seiring berjalannya waktu, di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, tangan-tangan tak berbentuk telah sepenuhnya berada di atas angin. Tangan raksasa berwarna biru muda ada di mana-mana, melayang seperti segerombolan lebah. Baik itu gumaster atau gumpalan cahaya warisan sejati, mereka hanya bisa mengelak ke segala arah. Jangkrik musim-semi musim gugur, mulut Fang Yuan kering, tekanannya berat. Saat lubang abadi bertambah, jangkrik musim-semi musim gugur menyerap air sungai waktu, membawa tekanan yang lebih besar ke lubang pertama. Banyak retakan telah muncul di dinding bukaan aperture pertama. Untuk mengurangi tekanan pada bukaan pertama sebanyak mungkin, Fang Yuan telah mengeluarkan semua esensi purba di bukaan pertama. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan menggunakan lusinan gerakan, gugur menghabiskan esensi purba dalam jumlah besar. Untungnya, saya sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelum datang ke sini, dan sudah melakukan banyak persiapan, membeli ngengat pengemis dalam jumlah besar. Namun meski begitu, saya tetap harus memperhatikan esensi purba saya. Begitu esensi purba saya habis, konsekuensinya tidak terpikirkan. Nengat pengemis ini adalah cacing gugur yang digunakan untuk menyimpan cairan purba. Bentuknya seperti ngengat, tetapi terdapat lubang bundar di sayapnya. Lubang-lubang ini membuat ngengat pengemis terlihat bobrok, seperti pengemis yang memakai pakaian compang camping, dan tidak berpenampilan baik. Namun kenyataannya, semakin banyak lubang pada sayap ngengat pengemis, semakin baik. Semakin banyak lubang yang ada, semakin tinggi peringkat esensi purba yang bisa disimpan oleh ngengat pengemis. Di dunia fana, ngengat pengemis ini memiliki harga tetapi tidak memiliki persediaan. Namun Fang Yuan memiliki tanah yang diberkat ihu imortal, dan di langit kuning permata, ngengat pengemis dijual secara berkelompok. Fang Yuan langsung membeli grup. Meskipun tidak banyak ngengat pengemis peringkat 5 dan peringkat 4, ngengat pengemis peringkat 3 dan peringkat 2 sangatlah besar. Saat ini, Fang Yuan memiliki hampir seribu ngengat pengemis di tubuhnya. Hampir seluruh kelompok tertuju padanya. Manusia tidak mampu membelinya, dan tidak mampu membesarkannya. Tapi Fang Yuan memiliki aset gui imortal, dan tanah yang diberkat ihu imortal, mudah untuk membesarkannya. Tidak hanya ngengat pengemis, ia juga memiliki gui lang dan gui lainnya sebagai cadangan. Fang Yuan menggunakan gui lang tertentu selama jangka waktu tertentu, sebelum mengambilnya kembali. Dia mengaktifkan gui lang lainnya. Dia memiliki 6 sayap di punggungnya, dan sepertinya dia mengaktifkan 3 gui gel riset secara bersamaan, namun sebenarnya dia memiliki lebih dari 10 gui gel riset. Mereka digunakan secara bergilir. Alasannya adalah karena kilangit dan bumi. Ketika cacing gui digunakan dalam lingkungan seperti itu, mereka akan menerima serangan balik dari kilangit dan bumi. Jika digunakan dalam waktu lama, mereka akan hancur. Fang Yuan perlu menumbuhkan bukaan abadinya lagi. Itu selalu menjadi pusat berkumpulnya kilangit dan bumi. Kekuatan serangan baliknya sangat besar. Jadi, saat dia menggunakan gui gel riset, dia harus menggunakannya secara bergilir, dan mencoba memperpanjang waktu penggunaannya sebanyak mungkin. Itu juga berkat tanah terberkat ihu imortal dan bakat abadinya, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu boros. Serangan balik dari langit dan bumi juga merupakan salah satu kesulitan kenaikan gui imortal. Tai Bai Yunseng telah menghancurkan sejumlah besar cacing gui selama kenaikan dan kesengsaraan abadi. Kalau bukan karena bantuan Fang Yuan. Ketika dia menghindari bola petir yang kacau di luar menara 88 poin zenyang, dia sudah kehabisan cacing gui untuk digunakan. Kenaikan tuan gui. Jika mereka berhasil karena keberuntungan, Fufana yang mereka gunakan biasanya akan menderita kerugian besar. Kenaikan abadi sangat berisiko, dan harganya mahal. Banyak situasi seperti ini, gui imortal yang baru naik memiliki lengan baju yang bersih, dan benar-benar bersih. Akumulasi cacing gui yang mereka miliki di masa lalu hampir semuanya habis. Raja Zombie Surgawi 6 Lengan Saat menghindar dan terbang, Fang Yuan tiba-tiba berubah menjadi wujud zombie surgawi, dengan enam sayap dan delapan tangan terangkat. Bam! Pada saat berikutnya, dia langsung bertabrakan dengan tinju tak berbentuk. Fang Yuan tidak merasakan sakit apapun, dan langsung menghancurkan tinju tak berbentuk itu, mendapatkan gu lainnya. Fang Yuan melihatnya dan langsung sangat gembira. Ini adalah gu abadi liar ketiga yang diperolehnya setelah meninggalkan celah abadi Tai Bai Yunseng. Fang Yuan tidak sempat memeriksanya, dan langsung menekannya, menyimpannya sementara. Ada kekhawatiran terhadap jangkrik musim-semi musim gugur di dalam dirinya, dan bencana tangan tak berbentuk di luarnya. Dia sepenuhnya fokus pada terbang, dan juga harus memperhatikan keadaan esensi purba dan cacing gu miliknya. Namun tak bisa dipungkiri, perolehan Fang Yuan juga sangat melimpah. Fang Yuan sangat memahami apa artinya bahagia dan kesakitan. Pencapaiannya sebagai ahli terbang sangat membantu dalam situasi ini. Di mana ma Hong Yun, Fang Yuan menyimpan gu abadi ketiga, dan melihat sekeliling. Jalur keberuntungan, warisan sejati, selalu menjadi sesuatu yang sangat diaminati. Saat itu, Giant Sun Immortal mengandalkan ini untuk mendominasi sembilan daerah terpencil dan sepuluh negeri, dan tidak terkalahkan di dunia. Sebelumnya, Fang Yuan tidak punya cara untuk menangani warisan sejati jalur keberuntungan ini, tetapi sekarang, dengan bantuan tangan tak berbentuk, dia bisa merebut cacing gu jalur keberuntungan. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Namun bahkan setelah mencari dalam waktu yang lama, dan tidak lupa mencari kapanpun dia punya waktu, dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan jalur keberuntungan warisan sejati. Terbukti, jalur keberuntungan warisan sejati juga ikut bergerak dan bergeser. Meskipun gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya melindungi Mahong Yun dan Zhao Lian Yun, itu hanyalah pengakuan dari surga pesaing keberuntungan, dan masih merupakan kemauan yang liar. Cacing gu liar memiliki naluri untuk menghindari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Domain warisan terpencil yang sebenarnya sangat besar, dan pemandangannya sangat kacau. Tangan tak berbentuk, meteor warisan sejati, master gu berlarian, atau serangan tinju tak berbentuk yang memukau, sangat menghalangi pandangan Fang Yuan. Fang Yuan harus menghindari tangan tak berbentuk itu, dan tidak bisa mencari dengan santai. Kedua belah pihak bergerak, wajar jika mereka tidak bisa bertemu. Retak, retak, suara retakan kulit telur terdengar terus-menerus. Retakan pada domain terpencil warisan sejati terus meluas. Tadinya hanya satu sisi, tapi sekarang menyebar ke segala arah. Semakin banyak tangan raksasa berwarna biru muda yang masuk melalui celah tersebut. Seiring berjalannya waktu, hilangnya cacing gu oleh Fang Yuan menjadi semakin parah. Di satu sisi, karena serangan baliki langit dan bumi, terutama pergerakan cacing gu, meskipun digunakan secara bergantian, mereka telah mencapai batasnya dan banyak yang hilang. Di sisi lain, jumlah tangan tak berbentuk melampaui titik perubahan kualitatif. Terkadang, banyak tangan tak berbentuk yang mengelilingi dan menghalangi jalan keluarga. Fang Yuan ditangkap dua atau tiga kali karena ini. 639. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghancurkan tinju tak berbentuk itu. Di bawah pengejaran tangan tak berbentuk, dia kelelahan karena berlari demi hidupnya. Cepat kembalikan cacing gu ku. Secara kebetulan, Hei Lulan akhirnya sampai di depan Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan mengaktifkan gu bunga angin. Bunga angin tembus pandang segera muncul di tubuhnya dan dengan cepat berubah arah. Suara mendesing. Dengan bantuan gu bunga angin, kecepatan Fang Yuan tidak berubah, tapi dia mengubah arah dan menghindari Hei Lulan. Namun Hei Lulan sangat gembira, waktuku telah tiba. Kenapa kamu harus pergi ke arah ini? Fang Yuan belum terbang jauh ketika kecepatannya tiba-tiba turun. Ini ekspresinya berubah ketika dia merasakan bahwa dia telah jatuh ke dalam pusaran air yang gelap. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Hei Lulan menggunakan gu yang bisa dibuang, khusus digunakan untuk menjebak musuh. Tangan tak berbentuk di belakangnya sudah berjarak kurang dari seratus langkah. Fang Yuan mendengus dan tidak panik saat menghadapi bahaya, mengaktifkan flash bakgu. Flash bakgu tiba-tiba menghilang bersama tubuhnya, dan saat berikutnya, dia muncul lima ratus langkah jauhnya. Fang Yuan melarikan diri dan segera meningkatkan kecepatannya, tetapi dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia sekali lagi jatuh ke pusaran air yang gelap. Dia mengaktifkan flash bakgu sekali lagi untuk melarikan diri. Tapi segera setelah itu, dia jatuh ke pusaran air gelap ketiga. Wilayah terpencil warisan sejati awalnya dipenuhi dengan kegelapan, dan pusaran air gelap sangat tersembunyi di sini. Sebelum diaktifkan, suasananya tenang tanpa petunjuk apapun. Tapi begitu diaktifkan, itu membentuk kekuatan yang menjerat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa pasir hisap. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tempat ini memiliki keliling seratus li. Saya telah menyebarkan cacingku yang tak terhitung jumlahnya dan memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Hei Lulan berteriak sambil dengan cepat mendekati Fang Yuan. Fang Yuan menderita kerugian karena kepanduannya yang buruk. Dia sangat marah, kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Mengatakan demikian, dia mengaktifkan gerakan pembunuh Raja Zombie Surgawi Enam Lengan, mengerahkan kekuatan dan melepaskan diri dari pusaran air, menyerbu ke arah Hei Lulan. Hati Hei Lulan bergetar, lalu dia sangat gembira. Dia tidak takut dengan serangan Fang Yuan. Dia takut pihak lain akan melarikan diri, tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Keduanya memiliki dendam baru dan lama, dan mereka berdua berharap bisa saling membunuh. Tapi mereka belum bertarung. Hei Lulan adalah orang pertama yang berbelok tajam untuk menghindari serangan itu. Setelah itu, ekspresi Fang Yuan juga berubah, dan dia mundur dengan sekuat tenaga. Itu terlalu menakutkan. Sekelompok besar tangan tak berwujud. Bersiul turun dari langit, jumlahnya 5 hingga 600. Cahaya biru pucat terus-menerus, menerangi ruangan di sekitarnya dengan warna biru pucat. Kelompok tangan non-fase dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing mengejar Fang Yuan dan Hei Lulan. Fang Yuan segera jatuh ke dalam situasi paling berbahaya yang pernah dia alami. Dia benar-benar tidak berani terbang di antara tangan tak berwujud. Ada begitu banyak tangan tak berwujud, hanya dengan sedikit gerakan, mereka bisa dengan mudah menutup semua rute. Fang Yuan tidak punya pilihan selain terbang dengan cepat, dengan sekelompok besar tangan raksasa berwarna biru mudah mengejarnya. Tidak, jangan datang. Ye Lui Sang berteriak panik. Dia dan tiga Master Gu lainnya bergerak bersama, saling membantu. Baru pada saat itulah mereka nyaris tidak berhasil menjaga jalur api mereka, Gu abadi, tetap utuh. Tapi sekarang, dia tiba-tiba melihat Fang Yuan terbang ke arah mereka. Dia melihat sekelompok tangan non-fase di belakang Fang Yuan. Jantung Ye Lui Sang hampir berhenti berdetak. Fang Yuan tidak hanya terbang sangat cepat, tetapi juga menyerang dengan cepat. Serangan jarak jauh memblokir jalan keluar terbaik bagi Ye Lui Sang dan yang lainnya, dan sangat memperlambat kecepatan mereka. Selanjutnya, Fang Yuan sedikit mengubah arahnya, melewati mereka dan terus terbang. Ye Lui Sang dan yang lainnya melarikan diri dengan sekuat tenaga, tapi bagaimana mereka bisa sampai tepat waktu. Tidak, pemimpin suku Ye Lui yang malang ini menjerit sedih, saat ratusan tangan non-fase memenuhi visinya, menjadi semakin besar. Itu seperti hembusan angin yang bertiup, atau seperti segerombolan belalang yang lewat. Tangan raksasa berwarna biru muda itu terus terbang, tidak melepaskan Fang Yuan. Adapun Ye Lui Sang dan yang lainnya, mereka diam di tempat. Ada terlalu banyak tangan non-fase, hanya dalam beberapa saat, semua cacing gu di tubuh mereka ditangkap. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bangkrut. Meski masih ada cairan primeval yang tersisa di lubangnya, itu tidak ada gunanya. Bagaimana saya akan menjelaskan hal ini kepada Tuan Tertinggi ketika saya kembali? Hati Ye Lui Sang dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Jalur api gu abadi yang ada padanya secara khusus dipinjamkan kepadanya oleh tetua tertinggi suku Ye Lui, Ye Lui Lai. Itu untuk membantunya menjadi penguasa istana kekaisaran. Nilai dari immortal gu sudah terbukti dengan sendirinya. Ye Lui Sang kalah dalam kompetisi tersebut, dan untuk melindungi gu abadinya, meskipun dia juga seorang pemimpin suku dari suku super, dia hanya bisa menanggung penghinaan dan memihak heilulan. Sekarang, karena penyesatan Fang Yuan, jalur api immortal gu yang dia lindungi dengan sepenuh hati pada akhirnya hilang. Fang Yuan terbang jauh-jauh, dan ketika dia berbalik, dia melihat jumlah tangan non-fase di belakangnya sedikit berkurang, dan sedikit senang. Ini semua adalah kontribusi Ye Lui Sang. Fang Yuan juga melihat harapan untuk menyingkirkan kelompok tangan non-fase ini. Itu untuk mengalihkan masalah ke orang lain. Dia memiliki pencapaian master terbang, tetapi yang lain tidak. Eh, itu adalah. Saat melarikan diri, Fang Yuan akhirnya menemukan jejak Mahong Yun. Jalur keberuntungan warisan sejati tertinggi menyelimuti Mahong Yun dan Zhao Lian Yun, menghindar dan terbang kemana-mana, dengan banyak tangan non-fase mengejar di belakang mereka. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok di belakang Fang Yuan, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tanpa ragu, Fang Yuan segera terbang menuju Mahong Yun. Merasakan bahaya yang lebih besar, gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan secara naluriah mengubah arah terbangnya. Tapi Fang Yuan mengejar tanpa henti, dan dengan kelincahan yang luar biasa, dia perlahan-lahan semakin dekat dengan jalur keberuntungan warisan sejati. Ayo pergi, tolong lepaskan kami. Dalam jalur keberuntungan warisan sejati, suara permohonan Mahong Yun bisa terdengar. Jangan datang, jangan datang. Tubuh halus Zhao Lian Yun juga gemetar ketakutan. Hati Fang Yuan seperti baja, bagaimana dia bisa terguncang. Sosoknya seperti kilat, kecepatannya tiba-tiba meningkat saat ia terbang melewati jalur keberuntungan warisan sejati dalam lengkungan yang indah. Tangan non-fase di belakangnya segera tertarik dengan aura warisan sejati jalur keberuntungan, dan segera berbondong-bondong ke arahnya. Kita sudah selesai. Ekspresi Ma dan Zhao Lian Yun pucat, mereka hanya bisa menyaksikan ratusan tangan non-fase menghalangi jalan mereka dan bergegas mendekat. Ha ha ha, jalur keberuntungan tertinggi, warisan sejati. Jalur keberuntungan tertinggi, warisan sejati. Fang Yuan terbang berkeliling sebelum terbang kembali. Bukaan abadi akan segera terbentuk, luar biasa. Luar biasa, ini bisa digunakan untuk menyimpan jalur keberuntungan, Gu abadi. Melihat jalur keberuntungan warisan sejati yang ditutupi oleh tangan non-fase, tatapan Fang Yuan membara. Wuss. Segera, banyak tangan non-fase meninggalkan tempat aslinya dan terbang keluar. Fang Yuan dengan cepat bergegas mendekat dan menggunakan semua metodenya untuk merebut Gu. Satu dua. Lima. Enam. Segera, ada lebih dari sepuluh orang. Mustahil bagi Fang Yuan untuk merebut semua cacing Gu jalur keberuntungan, tapi dia bisa mendapatkan begitu banyak cacing. Dia sudah puas. Tunggu, tinju enam jari yang tak berbentuk. Tiba-tiba, Fang Yuan menemukan target penting. Ini berarti tinju ini memiliki jalur keberuntungan peringkat enam, Gu abadi. Mata Fang Yuan memerah. Napasnya kasar. Dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dia berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan enam dan langsung menerkam tinju tak berbentuk berjari enam itu. Delapan tinju meledak dengan bayangan tinju yang kuat saat mereka menghantam. Tinju tak berbentuk itu hancur, mengungkapkan jalur keberuntungan Gu abadi seperti yang diharapkan. Haha, Fang Yuan sangat gembira saat dia dengan cepat meraihnya. Tapi tepat pada saat ini, tangan tak berbentuk berjari enam melayang dan meraih Fang Yuan. Waktunya tepat. Pikiran Fang Yuan sedikit rileks, tetapi kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Fang Yuan merasa hatinya kosong. Dia berteriak ketakutan, waktu menjadi sangat lama pada saat ini. Setelah dua napas waktu, tinju enam jari yang tak berbentuk terbang keluar dari tubuhnya, dan Fang Yuan mendapatkan kembali mobilitasnya. Fang Yuan mengepakkan enam sayapnya dan segera terbang. Dia melirik ke belakang dan melihat lima puluh hingga enam puluh tangan tak berbentuk bertabrakan di tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Jika dia ragu-ragu sekarang, keringat dingin mengucur di dahi Fang Yuan. Dia segera memeriksa tubuhnya dan hatinya tenggelam. Apa yang diambil bukan lagu abadi yang dia rebut, juga bukan jangkrik musim-semi musim gugur, melainkan perjalanan abadi-abadi. Ini sungguh keberuntungan. Henry Fang mengutuk. Memperbaiki perjalanan abadi adalah metode pertamanya untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah yang diberkati Hu abadi, tetapi dia kehilangannya. Dia harus mendapatkannya kembali. Fang Yuan untuk sementara menekan jalur keberuntungan imortal Gu dan menyimpannya di kantongnya. Selanjutnya, dia menatap lekat-lekat pada tinju enam jari yang tak berbentuk itu dan mengejarnya. Bagaimana mungkin sepatu tidak basah saat berjalan di tepi sungai? Untungnya, selama proses pengejaran, aperture abadi miliknya akhirnya terbentuk. Fang Yuan mengambil risiko untuk naik ke keabadian dan akhirnya berhasil. Pada saat ini, dia telah menjadi jalur kekuatan sejati Gu Imortal. Bukaan abadi jalur kekuatan memiliki luas 5.180.000 km persegi. Langit berwarna oranye kuning dan ada puncak gunung di permukaan tanah. Puncak gunungnya tinggi dan lurus, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya, semuanya terbuat dari bebatuan putih dengan berbagai bentuk dan ukuran. Anak sungai-sungai waktu yang tak berbentuk ditarik ke dalam lubang abadi yang diberkati, mendukung pengoperasian normal dunia kecil ini. Dibandingkan dengan dunia luar, aliran waktu di sini 1 hingga 16 kali lebih cepat. Yang paling penting, ada 22 butir esensi abadi anggur hijau. Ini adalah tanah terberkati kelas menengah, Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Saat seorang guru-guru naik ke tingkat keabadian, ada 3 tingkatan bukaan abadi dan tanah terberkati. Tanah kecil yang diberkati memiliki luas 3 juta km persegi, menarik anak sungai-sungai waktu dan menghasilkan lebih dari 10 butir esensi abadi. Tanah terberkati kelas menengah memiliki luas 4 hingga 6 juta km persegi, menarik anak sungai-sungai waktu dan menghasilkan lebih dari 20 butir esensi abadi. Tanah terberkati bermutu tinggi memiliki luas 7 hingga 9 juta km persegi, menarik anak sungai-sungai waktu dan menghasilkan lebih dari 30 butir esensi abadi. Ki langit dan bumi berinteraksi dan memurnikan Gu Fana menjadi Gu Abadi. Setelah Tai Bai Yun-seng naik ke Gu Immortal, dia menyempurnakan 2 Gu Immortal, tidak diragukan lagi itu adalah tanah terberkati tingkat tinggi. Dan bukaan abadi jalur kekuatan Fang Yuan adalah tanah terberkati kelas menengah. Meskipun Ki Manusiaku lebih tinggi daripada Tai Bai Yun-seng, dia memperoleh bantuan Ki Manusia Gu dan Ki Manusianya jauh melampaui milikku. Saya menerima perlindungan Menara 88.Zenyang dan wasiat Matahari Raksasa, ada untung dan rugi. Ki langit dan bumi dalam jumlah besar diisolasi di luar, hanya sebagian dari ki langit dan bumi yang meresap ke dalam wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Pada akhirnya, saya menyerapnya. Segala macam pemikiran terlintas di benak Fang Yuan dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, kehendak Matahari Raksasa tidak punya pilihan selain membantu Fang Yuan melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Dia tidak akan berbaik hati membiarkan ki langit dan bumi meresap ke dalam sehingga Fang Yuan dapat mengumpulkan potensi Gu Imortal-nya. Selain itu, ada alasan penting lainnya, yaitu Spring Autum Cicada. Jangkrik musim-semi musim gugur menyerap air dari anak sungai waktu, itu sama saja dengan mengotong nutrisi, hal ini sangat mengurangi keberhasilan jalur kekuatan bukaan abadi. 640. Namun, Fang Yuan tidak menyesal setelah menjadi tanah terberkati kelas menengah. Ini yang terbaik. Pada bukaan pertama, tekanan Spring Autum Cicada telah mencapai batasnya, dinding bukaan pertama sudah penuh dengan retakan. Jika ini terus berlanjut, aperture bisa meledak kapan saja. Jika itu adalah tanah yang diberkati tingkat tinggi, itu akan memurnikan Fu Abadi dan menciptakan bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi di tanah yang diberkati. Situasi Fang Yuan sudah berada dalam situasi genting, ia menghadapi masalah internal dan eksternal. Jika bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi di celah abadi menimbulkan masalah, Fang Yuan pasti akan kehilangan fokus dan menderita kerugian besar, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Apapun yang terjadi, setelah menjadi Gu Imortal Jalur Kekuatan, aku punya kualifikasi untuk ikut campur dalam pertempuran. Fang Yuan berteriak panjang, pertama-tama melemparkan semua cacing Gu padanya, baik itu Gu Abadi atau Gu Fana, ke dalam celah abadi Jalur Kekuatan. Bukaan abadi sangat besar, mudah untuk menyimpan Gu Abadi. Selanjutnya, Fang Yuan menghendaki dan menggunakan butiran esensi abadi anggur hijau tanpa ragu-ragu. Segera, kanopi esensi abadi anggur hijau menyebar dan memenuhi seluruh celah abadi, berubah menjadi esensi purba yang tak ada habisnya. Fang Yuan menghela nafas lega. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan konsumsi cairan primeval. Dia bisa menggunakan Gu Fana tanpa rasa khawatir. Ini adalah salah satu perbedaan terbesar antara manusia dan makhluk abadi. Pada saat yang sama, saya telah benar-benar menjadi Gu Imortal, menyerap semua kilangit dan bumi, saya tidak perlu lagi khawatir akan reaksi apapun. Aura Fang Yuan melonjak, matanya bersinar terang. Tubuhnya sedikit bergetar, sepasang sayap elang tumbuh dari punggungnya. Delapan sayap mengepak, kecepatan Fang Yuan meningkat satu tingkat, mengejar perjalanan abadi-abadi. Saat dia hendak mengejar targetnya, teriakan minta tolong Tai Bai Yun Seng terdengar dari belakang. Adik laki-laki, bantu aku. Tangan itu merenggut pemandangan Gu Abadiku seperti sebelumnya. Fang Yuan berbalik dan melihat tinju tak berbentuk berjari enam terbang ke arahnya dari kiri. Tai Bai Yun Seng sedang menyeret gumpalan cahaya warisan sejati yang tertinggi. Ia bergegas dari jarak yang lebih jauh. Fang Yuan ragu-ragu. Tinju tak berbentuk berjari enam ini ada di dekatnya. Jika dia tidak bergerak, itu tidak bisa dimaafkan. Dia segera mengaktifkan gu bunga angin dan nyaris tidak berhasil mengubah arah. Kecepatannya terlalu cepat, gu bunga angin di celah abadinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, banyak kelopak bunga yang rontok. Fang Yuan menyusul tinju tanpa bentuk enam jari dan menghancurkannya dengan keras. Dia membukanya dan berhasil menyelamatkan pemandangan seperti sebelumnya. Ketika Tai Bai Yun Seng melihat ini, dia langsung sangat gembira. Bagus sekali, kakak muda, kalau bukan karena kamu. Murid Fang Yuan mengerut saat dia berteriak tanpa sadar, kakak senior, menghindar. Sangat terlambat. Tangan tak berbentuk delapan jari. Dia terbang ke bawah dan meraih Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng tidak bisa bergerak, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Memanfaatkan kesempatan ini, beberapa ratus tangan tak berwujud terbang satu demi satu, mengelilingi Tai Bai Yun Seng. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar tangan tak berbentuk. Itu terbang dari jauh. Sialan, Tai Bai Yun Seng bukan satu-satunya yang berada dalam masalah. Dia juga memiliki warisan sejati yang tiada taraf. Ini buruk? Menara 88.Z yang akan segera dihancurkan. Saya harus segera mengambil kembali perjalanan abadi-abadi. Fang Yuan tidak berani membantu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia menempatkan gulan skap seperti sebelumnya ke dalam lubang abadinya. Dia kemudian berbalik dan pergi. Memperbaiki Immortal Travel Gu adalah metode terbaik untuk melarikan diri. Bagi Fang Yuan saat ini, itu jauh lebih penting. Itu lebih penting daripada Gu abadi lainnya. Fang Yuan terbang jauh dan hendak mengejar Tin Ju tanpa bentuk. Aku akan lari setelah mendapatkan perjalanan abadi-abadi, aku tidak peduli lagi dengan Tai Bai Yun Seng ini. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang, dia sudah mengambil keputusan. Wilayah terpencil warisan sejati adalah bagian terdalam dari Menara 88.Zenyang, namun sudah ada begitu banyak tangan tak berbentuk. Belum lagi dunia luar. Dia sudah memperoleh cukup manfaat, dan dia juga berhasil maju ke Gu Immortal. Jika dia melanjutkan, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Fang Yuan berpikir untuk mundur. Tapi saat dia akan berhasil, Hei Lulan menghalangi di depannya. Jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kamu menjadi seorang Gu Immortal. Kembalikan cacinggu kepadaku dan aku akan segera menyerah. Hei Lulan berteriak. Kamu mendekati kematian. Fang Yuan menatap dengan marah. Yang dia inginkan hanyalah memotong Hei Lulan menjadi beberapa bagian. Tapi alasan membuatnya mengubah arah dan mengitari Hei Lulan, terus mengejar. Hei Lulan mencibir. Dia tidak bisa mengejar Fang Yuan, tapi dia mahir dalam pertarungan jarak jauh dan punya banyak metode untuk menghalangi pengejaran Fang Yuan. Fang Yuan dihalangi oleh Hei Lulan berkali-kali. Dia tidak punya pilihan selain mengubah arahnya. Mengapa kau melakukan ini? Cepat kembalikan cacinggu saya dan Anda akan dapat mengejar tinju tanpa bentuk ini. Jangan lupa, begitu formless fish mencapai jarak tertentu, ia akan menghilang bersama cacinggu di tangannya. Hei Lulan mendesak dengan keras. Hatinya sangat cemas. Gu vitalnya berada di tangan Fang Yuan, namun ia tidak punya pilihan selain menahan dan menyembunyikannya. Fang Yuan berteriak dengan marah, ekspresinya muram. Dia tentu saja tidak bisa mengembalikan cacinggu ke Hei Lulan. Semakin Hei Lulan cemas terhadap cacinggu ini, semakin terlihat betapa pentingnya cacinggu ini. Terlebih lagi, Hei Lulan adalah musuh yang hebat. Bahkan jika cacinggu dikembalikan padanya, bagaimana jika dia tidak memenuhi janjinya dan terus menghalangi Fang Yuan? Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengubah arahnya lagi, mengambil rute yang lebih panjang untuk mengejar targetnya. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar di dunia. Domain terpencil warisan sejati benar-benar hancur, langsung meledak. Sinar matahari putih yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi pandangan semua orang. Untuk sesaat, Fang Yuan dan yang lainnya tidak siap, mata mereka dipenuhi hamparan putih luas. Dalam situasi seperti ini, siapa yang berani menutup mata? Meski mata mereka berkaca-kaca, mereka masih harus menyipitkan mata sedikit. Cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan di mata mereka yang kabur, semua orang menemukan bahwa langit tinggi dan bumi luas, dan mereka berada di udara. Selamatkan aku. Banyak Master Gu yang berteriak minta tolong. Mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung karena semua cacing Gu mereka direnggut. Tanpa cacing Gu, mereka akan mati dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang pergi untuk menyelamatkan yang lain. Para Master Gu yang baru saja melayang di udara bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, mereka hanya bisa menyaksikan dengan kaget. Di langit, ada ribuan tangan tak berbentuk yang berputar-putar, berkumpul rapat. Di tanah, ada asap di mana-mana, dan reruntuhan menara 88 poin zen yang terlihat di mana-mana. Dinding yang rusak ini terus membusuk dan berubah menjadi cacing Gu. Cacing Gu terlalu banyak, bahkan sepotong ubin pun bisa terurai menjadi cacing Gu sebanyak satu koloni semut. Ya Tuhan. Menara 88 titik zen yang runtuh. Surga panjang umur di atas, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang panik. Pelangi emas tiba-tiba bersinar di pandangan mereka. Tinggalkan Gu abadi. Kehendak matahari raksasa yang tersisa telah mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya meledak pada saat ini. Pelangi emas itu seperti kilat. Dengan kecepatan kilat, ia menghancurkan tinju tak berbentuk, dan menangkap Gu abadi di dalamnya. Alihkan bencana Gu. Kehendak matahari raksasa dituangkan ke dalam tubuh Gu, dan segera mengaktifkannya. Pengalihan bencana Gu meledak dengan pancaran cahaya, menembak kemana-mana. Tangan tak berbentuk yang terkena pancaran cahaya segera menyusut, dan kecepatannya menurun tajam. Tangan tak berbentuk yang terkena pancaran cahaya meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Cacing Gu di dalamnya telah dibebaskan. Seketika, kehendak matahari raksasa mendapatkan kembali beberapa Gu abadi. Iblis dunia lain, jalur keberuntungan warisan sejati. Surat wasiat matahari raksasa segera melihat jalur keberuntungan warisan sejati yang terperangkap oleh tangan tak berbentuk, serta ma dan zao yang berada di dalam bongkahan cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung terbang. Perjalanan abadiku yang tetap, hati Fang Yuan merosot ke titik terendah. Dia telah kehilangan targetnya. Tinju tak berbentuk yang menahan perjalanan abadi-abadi telah menghilang. Membawa perjalanan abadi-abadi, ia terbang menjauh. Fang Yuan telah benar-benar kehilangan perjalanan abadi-abadi. Berengsek, Fang Yuan menahan rasa sakit dan penyesalan di hatinya, menenangkan diri. Tanpa perjalanan abadi-abadi, dia masih bisa menggunakan gerbang bintang untuk kembali ke tanah terberkati abadihu. Namun gerbang bintang perlu dibuka terus-menerus, Fang Yuan harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, lalu mencari lingkungan yang aman. Leluhur ada di sini, kamu tidak punya tempat tujuan. Serahkan cacing guku, dan aku masih bisa memohon belas kasihan padamu. Hei Lulan terbang dan berteriak keras. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kata-kata Hei Lulan mengingatkannya bahwa ancaman terbesar saat ini adalah tangan tak berbentuk. Berikutnya adalah keinginan Jayen Sun. Saat ini, keinginan Jayen Sun sedang menderita karena banyak serangan. Tinggal kurang dari seperseratus ribu yang tersisa. Tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Fang Yuan. Kehendak Jayen Sun imortal terlalu luas dan luas. Bahkan setelah melemah parah, bahkan jika Fang Yuan menjadi guu imortal, dia bukanlah tandingannya. Lebih penting lagi, saat ini, ia merebut guu abadi dari berbagai tempat, mengaktifkannya satu persatu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Cacing guu biasa memerlukan esensi purba atau esensi abadi untuk mengaktifkannya. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Jayen Sun, itu hanyalah sebuah kemauan. Ia harus bergantung pada esensi abadi aprikot kuning peringkat sembilan yang ditinggalkan oleh Jayen Sun imortal. Tatapan Fang Yuan bagaikan elang saat dia melihat keinginan matahari raksasa di kejauhan. Saat dia meliriknya, tangan tak berwujud terbang mendekat. Fang Yuan mengepakkan sayap di punggungnya, berhasil mengelak. Berengsek, Hei Lulan mengumpat dengan keras, dia juga dihalangi oleh tiga tangan tak berbentuk di sepanjang jalan. Setelah domain terpencil warisan sejati dirusak, jumlah tangan tak berbentuk di udara telah meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Serangan dari tangan tak berbentuk ini menyebabkan Fang Yuan, Hei Lulan, dan yang lainnya kelelahan karena menghindar, mereka tidak bisa lagi memperhatikan hal-hal lain. Bam-bam-bam. Bila angin menari dan berputar, membelah tangan tak berbentuk itu. Cacinggu yang ditangkap telah dibebaskan, kehendak matahari raksasa bagaikan naga emas, menerkam ke depan. Ia memiliki banyak esensi abadi matahari raksasa, penuh percaya diri. Setelah memperoleh cacinggu, ia akan langsung menyempurnakannya, kekuatan tempurnya terus meningkat, auranya melonjak. Iblis dunia lain, jalur keberuntungan warisan sejati. Segera, surat wasiat matahari raksasa menemukan Madan Zhao. Mereka dikelilingi oleh lapisan tangan tak berbentuk, gumpalan cahaya warisan besar yang sebenarnya telah menyusut hingga sepertiga dari ukuran aslinya. Kehendak matahari raksasa meraung, beberapa gu abadi dan ratusan gufana peringkat lima diaktifkan pada saat yang bersamaan. Alikan cahaya bencana yang ditembakkan, lebih dari seribu bila angin terbentuk menjadi satu kelompok, dan seekor gagak api raksasa berwarna merah menyala memekik saat ia melebarkan sayapnya dan membubung. Segala jenis serangan bagaikan bunga, membungkus warisan sejati matahari raksasa. Begitu tinju tak berbentuk itu terbang, tinju itu akan langsung dihantam, dan cacing gu di dalamnya akan ditangkap oleh kehendak matahari raksasa. Oh tidak, warisan sejati jalur keberuntungan ini berasal dari Giant Sun Immortal. Sekarang setelah kehendak matahari raksasa mendapatkannya, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, seekor naga yang kembali ke laut. Fang Yuan, yang terbang dengan kecepatan ekstrim, melirik pemandangan ini dan jantungnya langsung terasa berat. Dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa untuk pergi, dia harus bergantung pada Gustar Gathe. Terima kasih telah menonton!